KIN FEYANG MEMANDANG KEDUANYA DENGAN BINGUNG DAN BERTANYA Ada yang bisa saya bantu? Pemuda berkulit macan tutul tersenyum dan berkata, Saya Mu Qing, dan ini saudara perempuan saya Musue R. Bolehkah saya tahu nama Anda? Su Ping. KIN FEYANG MENGARANG NAMA. Su Ping. Mu Qing menilai KIN FEYANG DAN TERSENYUM, Bolehkah saya bertanya dari suku mana Anda berasal, saudara Su? KIN FEYANG TERSENYUM TIPIS, Saya hanya seorang kultifator nakal. Pembudidaya nakal. Mu Qing tertegun dan tersenyum, Saudara Su, kita bertemu sudah takdir. Mengapa kita tidak pergi dan minum sedikit? Eh, KIN FEYANG TERCENGANG. Ada apa dengan orang ini? KIN FEYANG BERKATA, Terima kasih, saudaramu, Tetapi masih ada yang harus saya lakukan. Mari kita bertemu lagi di lain hari. Jadi begitu. Wajah Mu Qing menunjukkan sedikit kekecewaan, Tapi dia menganggup dan tersenyum, Oke, kalau begitu kita akan minum saat kita bertemu lagi. Selamat tinggal. Selamat tinggal. KIN FEYANG MENANGKUPKAN TANGANNYA DAN BERKATA. Mu Qing memandang gadis di sampingnya dan tersenyum, KAKAK, AYO PERGI. Musue R menganggup, Dan kakak dan adik itu dengan cepat masuk ke kota Sky Thunder. Aneh. KIN FEYANG MENGERUTKAN KENING. Siapa yang akan mengundang seseorang untuk minum pada pertemuan pertama mereka? Apa tujuan orang ini? Dengan sedikit keraguan, KIN FEYANG BERJALAN MENUJU GERBANG KOTA. Ada dua penjaga di kedua sisi gerbang kota. Tapi mereka tidak memeriksa KIN FEYANG. Suara mendesing. Namun, Saat KIN FEYANG HENDAK MEMASUKI KOTA, Lima sosok bergegas mendekat. Empat orang dari suku Su termasuk di antara mereka. Orang lain juga seorang penjaga. Namun, auranya jauh lebih kuat dari dua penjaga yang menjaga kota. Mata KIN FEYANG BERKEDIP sedikit, dan dia mundur ke samping. Kelima orang itu melewatinya dan berhenti di gerbang kota. Kedua penjaga kota itu membungkuk dan berkata, Salam, Komandan. Komandan penjaga itu mengangguk. Dia mengeluarkan selembar kertas dari tas kiankunnya dan menempelkannya di tembok kota. KIN FEYANG MUNDUR BEBERAPA LANGKAH dan MENOLEH DENGAN RASA INGIN TAHU. Ekspresinya tiba-tiba menegang. Ini adalah poster buronan. Ada tiga kepala yang diukir di atasnya. Mereka tidak lain adalah dirinya sendiri, Wolf King, dan Fatso. Di bawah potret kepala manusia, ada beberapa baris kata yang berani dan kuat. Isi umumnya adalah sebagai berikut. Kedua orang ini dan seekor serigala telah mencuri api alkimia sukusu. Mereka pantas mati atas kejahatan mereka. Siapapun yang membuat laporan akan diberi hadiah 1 juta koin emas. Setelah itu, Komandan melihat kedua penjaga dan berkata, Tangkap mereka jika kamu melihatnya. Iya. Keduanya membungkuk dan menjawab. Komandan penjaga memandang keempat orang itu dan tersenyum, Kalian semua boleh kembali dulu. Jika ada kabar, Komandan ini akan segera memberi tahu kalian. Kalau begitu aku harus merepotkanmu, Komandan. Mereka berempat menangkupkan tinju dan terbang ke langit. Komandan penjaga juga mengikuti mereka ke kota dan segera menghilang dari pandangan Qin Fei Yang. Poster yang diinginkan. Qin Fei Yang mengalihkan pandangannya, melihat poster buronan, dan mengikuti mereka ke kota. Untungnya, dia telah mengubah penampilannya terlebih dahulu. Kalau tidak, dia pasti akan menimbulkan banyak masalah sekarang. Di suatu tempat di jalan depan, Mu Qing dan adiknya berjalan berdampingan. Saudaraku, bukankah kamu selalu sombong? Mengapa anda baru saja berinisiatif untuk menyapa Su Ping? Mu Su Er bingung. Mu Qing tersenyum dan berkata, Kakak, apakah kamu tidak mengenal saudaramu? Saudaraku, aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak berarti. Mengapa kamu mengatakan itu? Mu Su Er terkejut. Mu Qing tersenyum dan berkata, Su Ping benar-benar mengubah penampilannya. Mungkin Su Ping bukan nama aslinya. Terus, Mu Su Er bingung. Ada banyak orang yang mengubah penampilannya. Apa masalahnya? Jika itu hanya perubahan penampilan, aku pasti tidak akan tertarik padanya. Tapi aku mengetahui bahwa dia adalah Raja Pertempuran Bintang Tujuh. Dan usia sebenarnya paling banyak delapan belas tahun. Kilatan melintas di mata Mu Qing. Raja Pertempuran Tujuh Bintang. Bagaimana ini mungkin? Mu Su Er terkejut. Raja Pertempuran Tujuh Bintang berusia delapan belas tahun. Apakah ini sebuah lelucon? Adikmu memiliki mata yang melihat segalanya. Saya dapat melihat semua ilusi, termasuk penampilan asli dan kultifasi seseorang. Saya tidak mungkin salah. Saya tahu kejeniusan dari semua suku besar seperti punggung tangan saya. Raja Pertempuran Tujuh Bintang berusia delapan belas tahun. Aku belum pernah mendengar monster seperti itu. Identitas orang ini layak untuk diselidiki. Mu Qing terkekeh. Saudaraku, aku tidak keberatan jika kamu ingin menyelidikinya, tetapi kamu tidak dapat menunda urusan yang tepat. Mu Su Er berbisik. Jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Ayo pergi ke Pil Pagoda untuk mendaftar terlebih dahulu. Mu Qing berkata sambil tersenyum. Ada secercah kebijaksanaan di matanya yang cerah. Kembali ke Qin Fei Yang. Begitu dia memasuki kota, dia merasakan suhu di dalam kota benar-benar berbeda dengan di luar kota. Di luar kota, salju tebal di mana-mana dan angin yang menusuk tulang. Namun suasana di kota itu sangat hangat, dan dia tidak bisa merasakan sedikitpun rasa dingin. Seolah-olah dia berada di musim semi. Tembok kota memisahkan dua dunia. Dan di tengah perjalanan, dia juga menemukan sesuatu yang tidak biasa. Ada banyak anak muda di jalanan. Ada anak laki-laki dan perempuan berusia sekitar 13 atau 14 tahun dan remaja putra dan putri. Mereka berada dalam kelompok yang terdiri dari dua atau tiga orang, bermain dan bermain-main di jalanan. Jika itu masalahnya, Kinfei Yang pasti tidak akan menganggapnya aneh. Namun kuncinya adalah orang-orang ini memiliki temperamen yang luar biasa. Sekilas, dia tahu bahwa identitas mereka tidak sederhana. Lebih-lebih lagi, Kinfei Yang dapat menyimpulkan bahwa mereka bukan dari kota Sky Thunder. Karena dia memperhatikan bahwa orang-orang ini merasa segala sesuatu di kota Sky Thunder sangat segar. Tanpa disadari, langit menjadi gelap. Kinfei Yang berhenti di depan pintu sebuah restoran. Restoran itu bernama Restoran Wanru. Tingginya puluhan meter dan memiliki total 10 lantai. Penampilannya mewah dan megah. Banyak anak muda yang keluar masuk. Tawa dan obrolan terdengar dari dalam. Tuan muda, Restoran Spring Rain kami adalah restoran terbaik di kota Sky Thunder. Kami memiliki semua jenis anggur dan makanan lesat yang enak. Mengapa Anda tidak masuk dan duduk? Ketika seorang pelayan di depan pintu melihat Kinfei Yang, dia segera berlari keluar dari restoran dan berkata sambil tersenyum menyanjung. Restoran terbesar. Jantung Kinfei Yang berdetak kencang. Untuk menanyakan informasi, tidak diragukan lagi restoran adalah tempat terbaik. Semakin besar restorannya, semakin mewah, dan semakin cepat efisiensinya. Ini karena orang-orang berstatus biasanya datang ke tempat-tempat mewah seperti itu. Saya tidak tertarik dengan makanan, tapi saya ingin tinggal sebentar. Apakah ada ruangan yang tenang? Kinfei Yang bertanya sambil tersenyum. Ini. Pelayan itu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, kamar Spring Rain Restoran kami sudah penuh. Penuh. Kinfei Yang tercengang. Restoran Spring Rain memiliki 10 lantai dan entah ada berapa ruangan di sana. Sebenarnya sudah penuh. Apakah bisnis di sini begitu bagus? Pelayan itu berkata sambil tersenyum, Tuan muda, saya benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, aku akan pergi melihat-lihat restoran lain. Kinfei Yang tersenyum dan berbalik untuk pergi. Namun ketika dia berbalik, dia melihat seorang pria dan seorang wanita berjalan ke arahnya. Itu adalah Mu King dan saudara perempuannya. Namun saat ini, keduanya telah berganti pakaian. Mu King mengenakan jubah putih pas badan. Tingginya sekitar 1,8 meter dan terlihat sangat energi. Musue air sedikit lebih pendek, sekitar 1,75 meter. Jubah seputih saljunya berkibar tertiup angin. Rambut hitamnya seperti air terjun, tersampir acak-acakan di bahunya. Dia seperti teratai salju yang mekar di tengah es dan salju, murni dan tidak ternoda oleh setitikpun debu. Kakak dan adiknya juga memperhatikannya. Saat aku melihat punggungmu tadi, aku merasa itu kamu. Itu benar-benar kamu. Saudara Su, kita bertemu lagi secepat ini. Tidakkah menurutmu ini adalah takdir? Mu King berkata sambil tersenyum. Ini memang takdir. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum tipis. Seperti kata pepatah, seseorang tidak akan memukul orang yang tersenyum. Meskipun dia tidak mengetahui tujuan kakak dan adiknya, dia tidak bisa berbalik dan pergi begitu saja karena mereka sangat sopan. Saudara Su, kita sepakat untuk minum bersama saat kita bertemu lagi nanti. Jangan bilang kamu akan menolak ajakanku kali ini. Mu King berkata sambil tersenyum. Kinfei Yang merenung sejenak dan mengangguk. Baiklah, kalau aku sudah menemukan tempat tinggal, aku akan datang dan minum bersama kakakmu. Cari tempat tinggal. Mu King sedikit terkejut. Kenapa kamu tidak tinggal di sini? Meskipun restoran Spring Rain sedikit mahal, Saudara Su tidak terlihat seperti orang miskin. Mu Su Er bingung. Suaranya seperti suara alam, enak didengar. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, tidak ada kamar di restoran Spring Rain, saya hanya bisa mencari di tempat lain. Tidak. Itu tidak mungkin. Kamar di sebelahku masih kosong ya? Mu King berkata sambil mengerutkan kening. Hem. Kinfei Yang mengangkat alisnya dan menatap pelayan itu. Kakak dan adiknya juga memandangnya. Mu King berkata dengan ketidakpuasan, apa maksudmu dengan restoran Spring Rain? Apakah Anda meremehkan kami? Tidak-tidak. Tuan Muda, Nona, mohon jangan salah paham. Restoran Spring Rain kami memang penuh. Kamar kosong itu juga sudah dipesan sebelumnya. Pelayan itu buru-buru menjelaskan. Saudaraku, menurutku kita benar-benar salah paham. Orang-orang dari semua suku besar akan datang untuk ujian Pil Pagoda. Sebagai restoran terbesar, wajar jika restoran Spring Rain penuh. Kata Mu Su Er. Pelayan itu menganggup dan berkata, Ya, ya, ya. Kalian berdua sudah berada di dua kamar terakhir. Pemeriksaan Pil Pagoda. Jejak kecurigaan muncul di mata Kinfei Yang. Bagaimana aku bisa melupakan hal ini? Mu King menamparkan keningnya dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia menoleh ke arah Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, sulit mencari mereka lagi. Mengapa kita tidak puas saja? Ini. Kinfei Yang ragu-ragu. Bukankah orang ini terlalu antusias? Apa yang dia coba lakukan? Mu Su Er melirik Kinfei Yang dan berkata dengan marah, Saudaraku, tidak bisakah kamu lebih pendiam? Saudara Su Ping akan salah paham jika Anda bersikap seperti ini. Mu King berkata sambil tersenyum, Adikmu jujur dan benar. Aku tidak takut salah paham. Mu Su Er tidak berdaya. Dia memandang Kinfei Yang dan berkata sambil tersenyum, Saudara Su Ping, mohon jangan khawatir, Saudara laki-laki saya tidak memiliki niat buruk. Tuan Mudasu, maafkan saya karena berterus terang, tetapi ada terlalu banyak orang yang berpartisipasi dalam ujian. Kamu mungkin tidak dapat menemukan tempat tinggal jika pergi sekarang. Dalam beberapa hari, akan ada lebih banyak orang. Saya khawatir saat itu, Anda hanya bisa mendirikan tenda di luar kota. Kata pelayan itu. Kinfei Yang berkata sambil tersenyum, Baiklah, kalau begitu aku harus merepotkan saudaramu. Ia tak ingin terlalu banyak berinteraksi dengan sepasang kakak beradik ini. Bagaimanapun, dia akan pergi segera setelah dia mendapatkan api guntur surgawi. Semua yang ada di sini tidak ada hubungannya dengan dia. Namun setelah dipikir-pikir, mengapa tidak tinggal dan melihat apa yang ingin dilakukan oleh pasangan bersaudara ini. Saudara Su, kamu tidak harus bersikap sopan. Tidak mudah untuk keluar, adalah benar untuk menjaga satu sama lain. Mu King tersenyum dan berkata kepada pelayan, Siapkan meja berisi anggur dan hidangan enak. Saya ingin menghibur saudara Su dengan baik. Baiklah, silakan masuk. 382 Ada meja makan kecil di sudut. Qin Fei Yang dan Mu King duduk berhadapan. Mu King menatap pelayan itu dan berkata sambil tersenyum, Pergi dan aturlah. Oke. Pelayan itu menjawab dengan hormat dan berbalik untuk pergi dengan cepat. Qin Fei Yang melirik ke aula. Ada 50 hingga 60 meja di aula, tetapi saat ini semuanya penuh sesak. Kebanyakan dari mereka adalah anak muda. Beberapa dari mereka saling berbisik. Ada pula yang saling menggoda dan tertawa. Ada juga beberapa pemuda dan pemudi yang duduk bersama sambil saling membisikkan hal-hal manis, namun mereka tidak melakukan sesuatu yang terlalu keluar jalur. Orang-orang di sini pada dasarnya ada di sini untuk mengambil bagian dalam penilaian pil pagoda. Saudara Su juga seharusnya ada di sini, kan? Mu King sedang memegang secangkir air, minum sambil tersenyum. Qin Fei Yang bertanya dengan bingung, apa penilaian pil pagoda? Of. Mu King tiba-tiba memuntahkan air yang baru saja dia minum. Qin Fei Yang duduk di seberangnya, dan seluruh tubuhnya terciprat. Langsung. Qin Fei Yang mengangkat alisnya. Orang ini sengaja melakukannya, bukan? Tapi dia menemukan bahwa Musue Er juga sedang menatapnya dengan wajah terkejut. Maafkan aku, aku minta maaf. Mu King gemetar dan sadar kembali. Dia buru-buru mengambil handuk di atas meja, berdiri, dan meminta maaf sambil menyekan oda air di tubuh Qin Fei Yang dengan panik. Tidak apa-apa, aku akan melakukannya sendiri. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Dia mengambil handuk itu, menyekannya beberapa kali, dan hendak menyekan oda air di wajahnya. Namun sebelum dia mendekat, bau minyak masuk ke lubang hidungnya. Itu juga terjadi pada saat ini. Musue Er menatap dan buru-buru berkata, Saudara Su, tunggu, itu kain untuk mengelap meja. Itu sangat kotor. Lap. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia melihat lebih dekat dan menemukan bahwa itu memang kain lap. Terlihat jelas noda minyak di sana. Sungguh sial. Qin Fei Yang sangat marah dan membuang kain linen itu. Pada saat yang sama, Mu Qing juga tertegun dan buru-buru berkata, Saudara Su, aku, aku, aku. Wajahnya penuh rasa malu. Saudaraku, kamu benar-benar keterlaluan. Apa kamu tidak tahu cara melihatnya dengan jelas sebelum mengambilnya? Kakak Su, gunakan ini. Musue Er menegur Mu Qing. Kemudian, dia mengeluarkan sapu tangan putih dan menyerahkannya kepada Qin Fei Yang. Qin Fei Yang juga tidak sopan. Ia langsung mengambil sapu tangan dan menyekan noda air di wajahnya. Di sapu tangan itu tercium wangi khas seorang wanita. Baunya enak. Qin Fei Yang menunduk dan melihat teratai salju mekar tersulam di sapu tangan. Di sampingnya ada nama Musue. Sapu tangan ini mungkin memiliki arti bagi Musue Er. Kalau tidak, dia tidak akan menyulam namanya di sana. Qin Fei Yang menyerahkan sapu tangan dan berkata sambil tersenyum, maaf karena telah mengotori sapu tanganmu. Tidak apa-apa. Musue Er menggelengkan kepalanya dan tersenyum, terlihat lembut dan sopan. Mu Qing memaksakan senyum dan berkata, seharusnya aku yang meminta maaf. Qin Fei Yang berkata, saya bertanya-tanya mengapa saudaramu bereaksi begitu besar. Mu Qing tersenyum pahit dan berkata, Saudara Su, jika itu orang lain, mereka akan mendapat reaksi yang begitu besar setelah mendengar apa yang kamu katakan tadi. Qin Fei Yang sedikit mengernyit. Melihat ini. Mu Qing tersenyum dan berkata, sepertinya saudara Su benar-benar tidak tahu tentang penilaian pil pagoda. Maka saudara Su harus tahu tentang pil pagoda, bukan? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Eh, kakak beradik itu kembali tercengang. Dia bahkan tidak tahu tentang pil pagoda. Bukankah orang ini terlalu bodoh? Ini pertama kalinya saya berada di kota Sky Thunder. Saya pernah berkultifasi di pegunungan sebelumnya, jadi saya tidak tahu banyak tentang dunia luar. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Kakak dan adik itu memperlihatkan ekspresi kesadaran. Mu Qing tersenyum dan berkata, saudara Su, pil pagoda ini sangat terkenal. Qin Fei Yang berkata, saya ingin mendengar detailnya. Mu Qing hendak berbicara, tetapi pada saat ini, pelayan berjalan dengan lima atau enam lauk pauk dan dua teko anggur berkualitas. Silahkan menikmati. Setelah meletakkan piring, pelayan itu berbalik dan pergi. Mu Qing mengambil teko anggur dan berkata sambil tersenyum, saudara Su, mari kita bicara sambil minum. Segera. Qin Fei Yang mengetahui dari saudara laki-laki dan perempuannya bahwa menara kuno yang terletak di pusat kota adalah pagoda pil. Pil pagoda sebenarnya adalah tempat untuk alkimia. Namun di mata dunia, pil pagoda adalah tanah suci tertinggi untuk alkimia. Bahkan suku-suku super akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mengirim murid-murid mereka ke pil pagoda. Qin Fei Yang sedikit penasaran dan bertanya, apa hebatnya pil pagoda? Tentu saja bagus. Karena di pil pagoda, tidak hanya terdapat berbagai formula pil, ada juga pil api kelas 6. Mu Qing tertawa. Api pil kelas 6. Mata Qin Fei Yang berbinar. Mungkinkah itu adalah api guntur surgawi? Dia berkata dengan tenang, saya ingin tahu apakah saudaramu mengetahui nama pil api itu. Ini bukan rahasia. Orang-orang dari suku terdekat pada dasarnya mengetahuinya. Pil api itu disebut api guntur surgawi. Anda seharusnya memperhatikan bahwa suhu di dalam kota sangat berbeda dengan di luar kota. Sebenarnya, ini adalah penghargaan dari api guntur surgawi. Mu Qing tersenyum. Aku akhirnya menemukanmu, api guntur surgawi. Qin Fei Yang bergumam diam-diam dan bertanya sambil tersenyum, kalian juga ada di sini untuk berpartisipasi dalam penilaian pil pagoda. N. Mu Qing mengangguk. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, jadi, kalian semua adalah alkemis, maaf atas sikap tidak hormat. Saudara Su terlalu sopan. Kami hanya tahu sedikit tentang itu. Untuk penilaiannya, kami tidak percaya sama sekali. Saudara Su, saya ingin tahu apakah Anda seorang alkemis. Mu Su E R tersenyum. Qin Fei Yang berkata, seperti kamu, aku tahu sedikit tentang ini. Kakak beradik itu saling berpandangan, keduanya cukup terkejut. Seven Star Battle Monarch yang berusia 18 tahun sudah sangat menakutkan. Mereka tidak menyangka dia mengetahui alkimia. Berapa banyak rahasia yang dimiliki orang ini yang tidak diketahui siapapun. Mata Mu Qing berbinar dan berkata sambil tersenyum, karena saudara Su juga seorang alkemis, mengapa kita tidak berpartisipasi dalam penilaian pil pagoda bersama-sama sehingga kita dapat saling menjaga. Qin Fei Yang merenung sejenak dan mengangguk. Tentu saja saya harus mencoba kesempatan bagus ini. Dia tidak berani menanyakan hal lain. Karena dia menyadari bahwa kakak beradik itu tidaklah sederhana. Jika mereka memperhatikan sesuatu, itu buruk. Saat hampir tengah malam, kakak beradik itu naik ke atas untuk beristirahat. Qin Fei Yang duduk sendirian di meja makan dengan kepala menunduk dan tidak mengatakan apapun. Meskipun dia tidak menanyakan hal lain kepada Mu Qing dan Mu Qing, diskusi dengan orang lain memungkinkan dia mempelajari banyak informasi. Yang pertama adalah situasi di Sky Thunder City. Kota Sky Thunder sama dengan kota Rubah Putih. Itu bukan milik suku manapun dan merupakan keberadaan yang independen. Tapi tidak ada yang berani berperilaku kejam di sini. Bahkan suku super itu pun tidak berani sombong di kota Sky Thunder. Alasannya adalah karena Master Pagoda Pil Pagoda adalah seorang ahli super. Namun nama, penampilan, dan tingkat kultivasi sebenarnya orang ini, tidak banyak orang yang mengetahuinya. Demikian pula, orang ini juga memiliki api guntur surgawi. Dengan kata lain, jika Anda ingin mendapatkan api guntur surgawi, Anda harus mengetahui terlebih dahulu detail orang tersebut. Yang kedua adalah situasi berbagai suku super. Di kawasan ini, total ada tiga suku super. Mereka adalah suku Matahari Ungu, suku Kura-Kura Hitam, dan suku Raja Cerah. Para pemimpin ketiga suku semuanya adalah Kaisar Pertempuran Bintang Sembilan. Dan kali ini, orang-orang dari tiga suku juga akan datang untuk penilaian Pil Pagoda. Tentu saja. Hal-hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi ada satu hal yang sangat dia khawatirkan. Suku-suku besar dan kecil di sekitarnya pada dasarnya semuanya memiliki api alkimia. Ketiga suku super masing-masing memiliki api alkimia kelas tiga. Ini membuatnya merasa sangat tidak terbayangkan. Dia mulai ragu lagi. Mungkinkah api alkimia di tanah terlupakan benar-benar menyebar ke seluruh jalanan? Tapi ini adalah kesempatan bagus. Mata Kinfei yang berbinar, dia bangkit dan hendak berbalik dan pergi. Tiba-tiba, dia memperhatikan bahwa sapu tangan musue tertinggal di atas meja. Kinfei yang ragu-ragu sejenak, meraih sapu tangan, dan langsung memasukkannya ke dalam pelukannya. Aku akan memberikannya padanya setelah Fajar. Kemudian, dia keluar dari restoran. Jalanan di tengah malam sepi. Dia melihat sekeliling dan berjalan menuju gerbang kota. Pada saat yang sama, ada jendela setengah tertutup di lantai lima. Mungkinkah dan saudara perempuannya berdiri di belakang jendela, menatap punggung Kinfei yang, mata mereka bersinar dengan cahaya yang tidak dapat dijelaskan. Saudaraku, orang ini agak misterius. Sebaiknya kita tidak terlalu banyak berhubungan dengannya, agar tidak merusak keadaan. Musue-er berbisik. Mungkinkah tersenyum dan berkata, Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus kulakukan. Pergi dan istirahat. Musue-er menganggup dan berbalik meninggalkan ruangan. Suu-ping. Menarik. Mungkinkah bergumam pada dirinya sendiri, sudut mulutnya sedikit terangkat, menunjukkan sentuhan main-main. Sesaat kemudian, Kinfei yang datang ke gerbang kota. Adik, kenapa kamu terlambat ke luar kota? Kedua penjaga kota memandangnya dengan curiga. Penilaian pil pagoda sudah dekat. Saya sedikit gugup dan tidak bisa tidur, jadi saya pergi ke pegunungan yang dalam untuk mencari binatang buas untuk berlatih dan menenangkan suasana hati saya. Kinfei yang tersenyum. Jadi begitu. Jangan gugup. Meskipun penilaian masuk pil pagoda sangat ketat, selama Anda memiliki kemampuan, tidak sulit untuk masuk. Pegunungan di dekat kota Sky Thunder sangat berbahaya. Sebaiknya kamu tidak pergi. Keduanya berkata, Terima kasih atas pengingatmu. Tapi aku tidak akan mendalaminya. Aku hanya akan berjalan-jalan di tepian saja. Momo-ngomong, aku ingin tahu apakah kedua bersaudara itu mengetahui lokasi ketiga suku super itu. Salah satu dari mereka bingung dan berkata, Saya tahu, mengapa kamu menanyakan hal ini. Kinfei yang tersenyum dan berkata, Saya sudah lama mendengar nama besar dari tiga suku super. Saya ingin mengunjungi mereka setelah ujian selesai. Mengunjungi. Keduanya saling memandang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala dan tertawa. Tidak sembarang orang bisa pergi ke tiga suku super. Jika Anda tidak takut ditolak, kami akan memberi tahu Anda koordinatnya. Keduanya tersenyum dan berkata, Terima kasih, dua saudara laki-laki. Kinfei yang menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Setelah mendapatkan koordinatnya, Kinfei yang mengobrol sebentar dengan keduanya dan kemudian berjalan menuju pegunungan di depan. Dalam proses mengobrol, ia mengetahui dari keduanya bahwa ketiga suku super itu letaknya berbeda arah. Dan mereka berada sangat jauh dari kota Sky Thunder. Bahkan seorang Panglima Perang membutuhkan setidaknya setengah tahun untuk bergegas ke sana. Sikap kedua penjaga itu juga di luar dugaannya. Dia telah mengunjungi cukup banyak kota. Pada dasarnya, penjaga kota di setiap kota adalah orang yang sombong, angkuh, dan tidak masuk akal. Dan keduanya sangat baik. 383. Setelah memasuki pegunungan, Kinfei yang membuka portal. Di saat berikutnya, dia mendarat di depan danau yang membeku. Malam itu gelap seperti tinta. Dia bahkan tidak bisa melihat jarinya sendiri. Di sisi lain danau yang membeku, ada api yang sangat terang. Itu adalah suku yang sangat besar. Kota itu hampir sebesar kota Sky Thunder. Namun bedanya suku tersebut dibangun dengan bangunan kayu. Tidak ada tembok di sekelilingnya, hanya pagar setinggi 10 kaki. Melalui api, dia bisa melihat dengan jelas ada dua pria parubaya yang menjaga gerbang suku. Aura yang mereka pancarkan sangat kuat. Mereka adalah Raja Pertempuran Bintang Sembilan. Di atas gerbang, ada tiga kata tebal. Suku Mingwang. Kinfei yang memandang suku Mingwang, matanya berkedip. Dia datang ke sini untuk api alkimia kelas 3 dari suku Mingwang. Sekarang dia memiliki api alkimia kelas 2 dari suku Su, api iblis nether dapat ditingkatkan ke kelas 3 setelah kontrak darah dihapus. Jika dia bisa mendapatkan api alkimia kelas 3 dari 3 suku Super, api iblis nether bisa ditingkatkan menjadi api alkimia kelas 4. Ketika dia berada di kota beruang hitam, dia menggunakan api alkimia di aula seni bela diri untuk memurnikan ramuan. Meski sangat kabur. Tapi api alkimia di aula seni bela diri hanya kelas 1. nether demonic flame adalah api alkimia kelas 2. Itu bisa menyempurnakan pola alkimia yang jelas. Api alkimia kelas 3 di aula suci dapat menyempurnakan 2 pola alkimia. Jika itu adalah api alkimia kelas 4, kemungkinan besar itu bisa memurnikan ramuan dengan 3 pola alkimia. Ramuan naga kuning 9 nada dengan 3 pola alkimia dapat meningkatkan budidaya seseorang sebanyak 3 alam kecil. Ramuan mengkilap api merah dapat meningkatkan budidaya seseorang sebanyak 4 alam kecil. Ketika dia kembali ke ibu kota negara bagian, dia bisa menggunakan ramuan ini untuk menghasilkan banyak uang dan meningkatkan nilainya. Klan dong, klan lu, tunggu saja. Aku akan membuatmu menyesal. Qin Fei yang mencibir. Dia mengeluarkan eliksir pemulihan wajah dan menelannya. Setelah penampilannya pulih, dia berkeliling danau beku dan sampai di gerbang suku Mingwang. Berhenti di sana. Ini suku Mingwang. Silakan segera pergi. Kedua pria kekar itu langsung berteriak. Qin Fei yang berkata, Jika bukan karena suku Raja Ming, saya tidak akan datang. Apa maksudmu? Kedua pria itu saling berpandangan, bingung. Tidak. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Keduanya dengan hati-hati mengukur Qin Fei yang sejenak. Upil mata mereka tiba-tiba menyusut, dan mereka segera menjadi waspada. Mengapa kamu datang ke suku Mingwang kami? Jangan bilang kamu ingin mencuri api alkimia kami juga. Keduanya berteriak dengan tegas. Ah, bagaimana kamu tahu? Qin Fei yang terkejut. Suku Mingwang berada sangat jauh dari suku Su dan kota Sky Thunder. Mereka seharusnya tidak menerima berita secepat itu, bukan? Suku Raja Cerah kami memiliki orang-orang di kota Sky Thunder sepanjang tahun. Kami akan dapat segera mengetahuinya jika terjadi sesuatu. Berat, aku menyarankanmu untuk enyahlah. Kalau tidak, jangan salahkan kami karena tidak sopan. Keduanya mencibir. Qin Fei yang terkejut dan bertanya, Bukankah kamu harus menangkapku? Sekarang dia adalah penjahat yang dicari, mereka berdua tidak peduli dan bahkan membiarkannya pergi. Apa yang sedang terjadi? Itu hanya hadiah satu juta koin emas. Kami tidak mempedulikannya. Enyahlah. Ekspresi mereka arogan, dan mata mereka dipenuhi dengan rasa jijik. Kamu benar. Satu juta koin emas memang bukan apa-apa bagi suku super yang perkasa. Namun, aku tidak akan pergi sebelum aku mendapatkan api alkimia. Qin Fei yang tersenyum tipis. Apa maksudmu? Kamu benar-benar di sini untuk mencuri api alkimia. Keduanya menjadi marah. Aura Raja Pertempuran Bintang Sembilan meletus dan berubah menjadi gelombang raksasa tak terlihat yang melonjak menuju Qin Fei yang. Mencuri. Qin Fei yang mendengus. Dia menggunakan wind reading step dan dengan cepat menghindar ke samping. Dia menghindar. Keduanya tercengang. Pernahkah kamu melihat pencuri yang begitu kurang ajar? Saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Panggil pemimpin Anda keluar. Saya ingin berbicara dengannya. Kata Qin Fei yang. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu ingin bertemu dengan pemimpin kami? Pergilah ke neraka dan bertobatlah. Badai salju. Keduanya mengangkat tangan secara bersamaan dan menamparkan udara. Akumulasi salju dalam jarak beberapa ratus meter tiba-tiba naik ke udara. Wow. Wow. Saat berikutnya. Dua badai salju muncul dengan peluit yang menusuk telinga dan meraung ke arah Qin Fei yang. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk membunuhku. Mata Qin Fei yang berkilat dingin. Dia mengarahkan jarinya ke udara dan aura pedang merah muncul. Dentang. Dalam sekejap mata, aura pedang merah berubah menjadi dua bayangan pedang yang panjangnya lebih dari 10 meter dan menebas ke arah dua badai salju. Bang. Dalam sekejap. Aura pedang runtuh. Badai salju telah dimusnahkan. Mereka bertiga masing-masing mundur selangkah. Apa? Dia sangat kuat. Ekspresi kedua pria kekar itu berubah. Anak ini terlihat masih remaja tetapi kekuatannya setara dengan mereka. Qin Fei yang melirik mereka berdua dan melihat ke arah bangunan kayu tinggi di tengah suku. Dia berteriak, pemimpin suku Raja Bijaksana, saya, Qin Fei yang, datang berkunjung. Silakan keluar dan temui saya. Keheningan di suku Mingwang pecah karena hal ini. Pintu kamar terbuka satu per satu. Semua orang keluar dari bangunan kayu pada saat pertama. Semuanya bingung. Aku tidak akan menemuinya. Segera, suara penuh semangat bergema di bangunan kayu itu. Tidak akan menemuinya. Qin Fei yang mencibir dengan dingin. Dia maju selangkah dan berlari menuju suku Raja Bijaksana dengan kecepatan kilat. Dia meninggalkan banyak bayangan dan langsung menuju bangunan kayu. Di mana dia? Kedua pria kekar itu tercengang. Berhenti di sana. Namun, ketika mereka melihat Qin Fei yang telah memasuki suku tersebut, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka bergegas mengejar Qin Fei yang. Namun, meskipun mereka adalah Raja Tempur Bintang Sembilan, mereka tidak dapat mengejar Qin Fei yang tanpa seni tempur tambahan. Bajingan sialan. Hentikan dia. Mereka berteriak. Nak, apakah kamu ingin mati? Beraninya kamu menerobos masuk ke suku Raja Bijaksana. Mati. Di depan. Banyak sosok berlari menuju Qin Fei yang dari segala arah. Battle Auras melonjak dan menelan langit. Tiba-tiba. Tempat ini seterang siang hari. Namun, Qin Fei yang menutup mata terhadap hal ini. Dia melepaskan pantom steps secara maksimal. Dia melewati kerumunan dengan kecepatan tinggi, meninggalkan bayangannya di mana-mana. Seolah-olah dia sedang melewati tanah tak bertuan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Mati. Seorang pria kekar memblokir di depan Qin Fei yang dan melayangkan pukulan. Itu mendarat di dada Qin Fei yang. Namun. Tidak ada darah. Tria kekar itu juga merasa pukulannya seperti mendarat di udara. Segera setelah. Sosok Qin Fei yang menghilang dengan cepat. Sial, itu hantu. Tria kekar itu sangat marah. Dia berbalik dan melihat Qin Fei yang telah berlari puluhan meter jauhnya. Kenapa dia begitu cepat? Itu adalah seni tempur tambahan. Bahkan ketiga suku super tidak memiliki seni tempur tambahan. Dia sebenarnya punya satu. Apa latar belakangnya? Semua orang kaget dan bingung. Mereka tidak percaya. Berhenti di sana. Tiba-tiba. Orang lain memblokir di depan Qin Fei yang. Dia mengenakan mantel kulit macan tutul di sebelahnya. Usianya sekitar 18 atau 19 tahun. Matanya seperti mutiara dan wajahnya seperti batu giyok. Tingginya tujuh kaki dan lurus. Auranya sangat luar biasa. Namun budidayanya tidak terlalu bagus. Sekilas Qin Fei yang dapat melihat bahwa ada perbedaan besar antara dia dan Grandmaster bela diri bintang tujuh. Kamu berani menghalangi jalanku dengan kekuatan seperti itu, idiot. Dia mendarat di depan pemuda itu dan langsung menamparnya. Tamparan. Suara tamparan yang tajam terdengar. Ah. Pemuda itu menjerit dan terbang seperti meteorit. Dia menabrak salju dan melihat bintang. Dia bangkit dengan canggung dan meraung dengan wajah galak. Bajingan, kalian semua pergi dan hancurkan dia. Kerumunan di sekitarnya segera mengerumuni Qin Fei yang. Oh, kamu punya latar belakang yang besar. Mata Qin Fei yang berkilat dan dia mendarat di depan pemuda itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Pemuda itu terkejut dan marah dan terus mundur. Mengapa kamu tidak tinggal di rumah dan keluar untuk ikut bersenang-senang? Apakah kamu tidak mencari kematian? Qin Fei yang menyeringai. Tangan besarnya tiba-tiba terulur. Kelima jarinya seperti tang besi, mencengkram erat leher pemuda itu. Pemuda itu mulai meronta, tidak bisa bernapas. Saya menyarankan anda untuk tidak bergerak, atau saya akan meremukkan tenggorokan anda. Mata Qin Fei yang berkilat dingin. Dia berbalik ke arah kerumunan dan berteriak, berhenti di situ, atau saya akan membunuhnya. Semua orang berhenti serempak. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Lepaskan tuan muda. Kalau tidak, kamu tidak akan bisa melarikan diri hari ini. Beberapa pria parubaya terbang di udara. Mereka semua adalah kaisar perang dari syukur raja yang bijaksana. Aku penakut, jangan menakutiku. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika aku melakukan sesuatu yang menyakitinya. Qin Fei yang melirik mereka dan terkekeh. Apa yang kamu inginkan? Seorang pria parubaya terbang mendekat. Dia mengenakan mantel bulu harimau emas dan tampak energi. Ada keagungan yang luar biasa di antara alisnya. Dia adalah pemimpin syukur raja bijaksana, Luo Guang. Qin Fei yang berkata, saya ingin api alkimia. Tidak masuk akal. Beraninya kamu mencuri api alkimia dari syukur raja bijaksana. Beraninya kamu. Orang-orang dari syukur raja yang bijaksana sangat marah. Pemimpin, dialah yang mencuri api alkimia suku Liu. Saat ini, kedua pria yang menjaga gerbang buru-buru berlari. Aku bertanya-tanya mengapa dia terlihat begitu familiar. Jadi itu dia. Kerumunan di sekitarnya mengamati Qin Fei yang, tatapan mereka sangat tidak bersahabat. Qin Fei yang, kan, biarkan dia pergi dan segera pergi. Aku akan membiarkan masa lalu berlalu. Kata Luo Guang. Qin Fei yang berkata, itu tidak akan berhasil. Saya di sini untuk api alkimia. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya, saya tidak akan pergi. Luo Guang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak bisa memberimu api alkimia. Ubah kondisimu. Kalau begitu aku harus membunuhnya dan mencari kesempatan untuk mencurinya. Sebenarnya aku sangat tulus. Dengar, apakah aku telah menyakiti seseorang dari sukumu? Sebaliknya, anggota sukumu menyerangku tanpa mengucapkan sepatah katapun. Itu tidak sopan. Saya tidak punya pilihan. Saya hanya bisa mencurinya sekarang. Qin Fei yang berkata sambil tersenyum tipis. Luo Guang mengerutkan kening dan berkata, Baiklah. Biarkan dia pergi dan kita bisa bicara. Jika aku melepaskannya, aku khawatir kamu akan segera mengeroyokku. Jangan perlakukan aku seperti orang idiot. Hentikan omong kosong itu dan serahkan api alkimia. Qin Fei yang mengencangkan jarinya. Pria muda yang mengenakan kulit macan tutul itu kesakitan. Wajahnya memerah karena darah. Ayah, selamatkan aku. Dia berjuang dengan panik dan berteriak minta tolong. Matanya dipenuhi ketakutan dan keputus asaan. Luo Guang memandang putranya dan kemudian ke Qin Fei yang. Ekspresinya suram. Qin Fei yang berkata, Saya akan menghitung sampai tiga. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya, saya akan membunuhnya. Satu, dua, tiga. Berhenti, aku akan memberikannya padamu. 384. Tidak lama kemudian, seorang lelaki tua menerobos udara dan terbang. Dia memiliki rambut putih dan janggut putih. Wajahnya penuh kerutan, namun punggungnya lurus dan matanya penuh semangat. Di atas kepalanya, ada api seukuran telapak tangan yang melayang. Nyala api melonjak, penuh dengan spiritualitas. Ketika Qin Fei yang melihat nyala api, matanya langsung berbinar. Luo Guang menganggup ke arah imam besar, tetapi di saat yang sama, dia menatapnya. Ambil. Imam besar melambaikan tangannya, dan api pil terbang menuju Qin Fei yang. Qin Fei yang berkata, hapus kontrak darahnya dulu. Luo Guang dengan dingin mendengus, jika kamu memiliki kemampuan, hapuslah sendiri, atau kamu dapat membunuhnya. Sudut mulut Qin Fei yang terangkat. Dia bisa melihat apa yang dipikirkan orang ini dengan sekali pandang. Begitu dia mendapatkan api pil dan melepaskan pemuda ini, imam besar pasti akan mengambil kembali api pil tersebut. Karena kontrak darahnya masih ada, Hyperius bisa mengendalikannya sesuka hati. Bahkan jika dia memegangnya erat-erat di tangannya, imam besar hanya perlu memikirkannya dan api pil itu akan terlepas. Namun, harus dikatakan bahwa Luo Guang terlalu naif. Tidak pernah ada kemungkinan dia memuntahkan apapun yang sampai ke tangan Qin Fei yang. Jagoan. Api pil menerobos udara dan melayang di depan Qin Fei yang. Qin Fei yang melambaikan tangannya dan membuka gerbang teleportasi. Kamu ingin pergi? Tidak mungkin. Ada seorang pria berukuran besar di samping Luo Guang. Dia juga seorang kaisar perang, dan ketika dia melihat Qin Fei yang membuka gerbang teleportasi, tatapannya langsung berubah dingin. Dia mengulurkan lengannya dan mengangkat tangannya untuk menunjuk ke udara. Ki pertempurannya melonjak, bersiap untuk menghancurkan gerbang teleportasi. Jangan lakukan itu. Luo Guang meraih pergelangan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Pria berukuran besar itu buru-buru berkata, Pemimpin, jika kita tidak menghentikannya, dia akan melarikan diri. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa kabur. Luo Guang berkata dengan suara rendah, matanya dipenuhi cahaya dingin. Tapi dia segera menutupinya dan menundukkan kepalanya untuk melihat Qin Fei yang, berkata, Bisakah kamu melepaskan dia sekarang? Tentu saja. Qin Fei yang menganggup, dia tiba-tiba mengangkat pemuda kulit macan tutul itu dan melemparkannya ke arah Luo Guang dan yang lainnya. Pada saat yang sama, dia mengambil api pil dan berlari ke gerbang teleportasi tanpa menoleh ke belakang. Saat berikutnya, portal itu dengan cepat menghilang. Luo Guang melambaikan tangannya dan menangkap pemuda itu. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Apakah kamu baik-baik saja? Pemuda berkulit macan tutul itu menelan ludahnya dengan rasa takut yang masih ada. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya baik-baik saja. Tapi ayah, kamu harus membunuhnya. Dia tidak bisa lari. Luo Guang tersenyum dingin dan menoleh ke arah Imam Besar. Dia berkata dengan suara rendah, Segera cabut api alkemikmu. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia menyadari bahwa ekspresi Imam Besar sangat kaku, dan mata lamanya dipenuhi rasa tidak percaya. Luo Guang mengerutkan kening dan bertanya, Imam Besar, Apa yang kamu lakukan? Cepat ambil kembali api alkimia. Pemimpin, Aku. Imam Besar tergagap seolah-olah dia menghadapi situasi, yang sulit dipercaya. Dia tidak bisa mengucapkan satu kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Apa yang sedang terjadi? Cepat katakan. Luo Guang memperhatikan dengan cemas. Imam Besar berkata, Saya kehilangan kontak dengan api alkimia. Apa? Ekspresi Luo Guang berubah. Para kaisar pertempuran di sekitarnya, serta anggota suku di bawahnya, menatap dengan mata terbuka lebar tak percaya. Saat dia memasuki portal, Aku hendak mencabut api alkemikku. Tapi tiba-tiba, ada sesuatu yang memutus hubunganku dengan api alkimia. Pemimpin, Aku khawatir kita benar-benar akan kehilangan api alkimia. Kata Imam Besar. Bajingan sialan itu. Luo Guang menghentakkan kakinya dengan marah. Dia mengira rencananya sempurna, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan ditipu oleh bajingan kecil. Pemuda berkulit macan tutul berkata dengan cemas, Ayah, cepat kirim seseorang untuk mencarinya. Cari dia. Dia pergi melalui portal. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Katakan padaku, bagaimana aku bisa menemukannya. Aku hanya ingin tahu. Kenapa kamu tidak tinggal di rumah? Kenapa kamu kehabisan? Jika kamu tidak keluar dan tertangkap olehnya, apakah dia bisa merebut api alkimia? Kamu tidak bisa melakukan apapun dengan benar, tapi kamu pandai merusak segalanya. Kenapa aku melahirkan anak bodoh sepertimu? Semakin banyak Luo Guang berbicara, dia menjadi semakin marah. Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan wajah pemuda itu. Of! Pemuda berkulit macan tutul itu memuntahkan seteguk darah dan jatuh terlebih dahulu ke salju. Dia merangkak dengan tergesa-gesa. Separuh wajahnya bengkak dan bekas telapak tangan berwarna merah darah sangat mencolok. Darah mengalir terus-menerus dari sudut mulutnya. Mengabaikan rasa sakitnya, dia berlutut di tanah dan memohon, Ayah, saya tahu kesalahan saya. Mohon maafkan saya. Imam besar berkata, Pemimpin, Anda tidak bisa menyalahkan dia untuk ini. Ini semua salah Kin Feiyang. Dia terlalu licik. Jangan berbicara mewakili dia sepanjang waktu. Kamu akan memanjakannya. Luo Guang memandangnya dengan ketidakpuasan dan menundukkan kepalanya untuk melihat pemuda itu. Pergi ke Sky Thunder City besok pagi. Jika kamu tidak memasuki pagoda eliksir, jangan pernah kembali. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Pemuda berkulit macan tutul itu mengangguk. Juga, Kin Feiyang merebut api alkimia. Dia seharusnya menjadi master pemurnian ramuan juga. Dia bahkan mungkin mengambil bagian dalam tes eliksir pagoda. Setelah Anda mencapai kota Sky Thunder, waspadalah. Segera beritahu kami jika Anda menemukan sesuatu. Aku pasti tidak akan membiarkan dia bersenang-senang. Luo Guang berkata sinis dengan niat membunuh yang kuat di matanya. Pada saat yang sama, di suatu tempat, terdapat punggung gunung. Punggung gunung tertutup salju dan membentang puluhan mil. Itu seperti ular piton seputih salju yang tergeletak di tanah. Saat ini, Kin Feiyang berdiri di puncak punggung gunung dan melihat ke bawah. Beberapa ratus meter di bawahnya, ada suku yang sangat besar. Ukurannya hampir sama dengan suku Ming Wang. Itu adalah suku Kura-Kura Hitam. Setelah meninggalkan suku Ming Wang, dia langsung datang ke sini. Tidak peduli apapun yang terjadi, dia harus mendapatkan api alkimia dari tiga suku super malam ini. Adapun api alkimia suku Ming Wang, berada di kastil kuno. Kastil kuno bisa memutus hubungan antara api alkimia dan pemiliknya. Itulah sebabnya imam besar suku Ming Wang tidak dapat mengingat api alkimia tersebut. Hah! Kin Feiyang menarik napas dalam-dalam dan mengonsumsi ramuan penyamaran untuk mengubah penampilannya. Dia kemudian menggunakan wind reading steps dan berlari ke bawah. Dia harus cepat. Jika tidak, ketika suku Kura-Kura Hitam dan Matahari Ungu menerima kabar tersebut, mereka pasti akan waspada. Mereka bahkan mungkin menyembunyikan api alkimia. Ada juga dua pria kekar yang menjaga pintu masuk suku Kura-Kura Kura Hitam. Semuanya sunyi-senyap. Ada dua obor besar di kedua sisi pintu masuk. Panjangnya sekitar 5 hingga 6 meter dan terbakar dengan ganas, menerangi sekeliling. Tiba-tiba, ada serangkaian langkah kaki. Siapa di sana? Kedua pria kekar itu segera menjadi waspada dan melihat ke arah langkah kaki tersebut. Aku tidak bermaksud jahat. Jangan gugup. Suara tenang terdengar dalam kegelapan. Kin Feiyang keluar dari kegelapan dengan cepat dan memasuki pandangan dua pria kekar. Siapa kamu? Keduanya menilai Kin Feiyang dengan bingung. Kin Feiyang berjalan di depan mereka berdua dan menangkupkan tinjunya. Saya dari suku Ming Wang. Saya memiliki masalah mendesak untuk menemui pemimpin Anda. Bukankah suku Ming Wang selalu suka melawan suku Kura-Kura Hitam? Sekarang kamu telah mengambil inisiatif untuk mencari kami. Sungguh aneh. Keduanya mencibir. Ketiga suku super tersebut telah berperang secara terbuka dan sembunyi-sembunyi selama bertahun-tahun dan tidak memiliki hubungan yang harmonis. Kin Feiyang berkata, ini sangat mendesak. Tolong jangan buang waktu lagi. Hmm. Kedua pria kekar itu saling memandang dan bertanya dengan heran, ada apa yang membuatmu datang di tengah malam? Kin Feiyang berkata, pemimpin berkata bahwa hanya pemimpinmu yang dapat mengetahui hal ini. Keduanya melihat bahwa Kin Feiyang sepertinya tidak berbohong dan tidak berani menunda lebih lama lagi. Salah satu dari mereka berkata, ikuti saya. Kin Feiyang mengikuti di belakangnya dan melaju menuju bangunan kayu di tengah. Seratus napas berlalu. Keduanya sampai di depan pintu bangunan kayu. Pria kekar itu mengetuk pintu dan berkata dengan hormat, pemimpin, orang-orang dari suku Ming Wang ingin mengatakan sesuatu. Masuk. Sebuah suara keras datang dari dalam. Pria kekar itu mendorong pintu hingga terbuka dan sebuah aula setinggi sekitar seratus kaki muncul. Ada api unggun di tengah aula. Ada tempat tidur di sebelahnya. Seorang pria kekar setinggi dua meter duduk di tempat tidur, dipenuhi aura gagah berani. Dia memeluk dua wanita lembut di pelukannya dan tangannya menjelajahi pakaian mereka dengan gelisah. Wajah kedua wanita itu memerah dan mata mereka berkaca-kaca karena nafsu. Pemimpin kura-kura hitam menatap Kin Feiyang dan mengerutkan kening. Mengapa kamu mencariku? Kin Feiyang menangkupkan tangannya dan berkata, pemimpin ingin mengundang Anda ke suku Ming Wang. Tangan pemimpin kura-kura hitam itu berhenti. Apa maksudmu? Kin Feiyang memandang kedua wanita itu dan bertanya, apakah nyaman untuk berbicara? Pemimpin kura-kura hitam mengerutkan kening dan menepuk pantat montok kedua wanita itu. Dia tersenyum dan berkata, ada sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Kamu boleh pergi dulu. Kalau begitu cepatlah. Mereka berdua menggoda pemimpin kura-kura hitam dan keluar sambil terkikik. Mereka kemudian menutup pintu. Hanya Kin Feiyang dan pemimpin kura-kura hitam yang tersisa di aula. Pemimpin kura-kura hitam berkata, kamu bisa bicara sekarang. Kin Feiyang berkata dengan suara rendah, sejujurnya, imam besar kami secara tidak sengaja memperoleh formula pil dan ingin mengundang Anda untuk mempelajarinya bersama. Formula pil. Pemimpin kura-kura hitam tertegun dan bertanya dengan heran, formula pil apa? Saya tidak yakin formula pil apa sebenarnya. Tetapi pemimpin ingin saya memberitahu Anda bahwa selama kita dapat menyempurnakan pil dalam formulanya, kekuatan keseluruhan kedua suku kita akan berlipat ganda dalam semalam. Kata Kin Feiyang. Apa? Pemimpin kura-kura hitam tiba-tiba berdiri. Matanya yang besar dipenuhi rasa tidak percaya. Tapi kemudian, dia kembali ke tempat tidur dan mencibir, apakah suku Ming Wang akan begitu baik? Katakan sejujurnya, apa tujuanmu? Sama sekali tidak ada tujuan. Kin Feiyang menggelengkan kepalanya. Dia mengira orang ini berotot dan tidak punya otak. Tapi dia tidak menyangka dia begitu pintar. Saya tidak percaya suku Ming Wang akan membiarkan suku kura-kura hitam mendapat bagian dari hal sebaik itu. Juga, kenapa kamu tidak pergi ke suku Xi Yang? Kata pemimpin kura-kura hitam. Pemimpin kami mengatakan bahwa dia ingin mengambil kesempatan ini untuk membentuk aliansi dengan suku kura-kura hitam dan melenyapkan suku Xi yang terlebih dahulu. Pemimpin juga mengatakan bahwa jika Anda tidak mau, kami akan pergi ke suku Xi Yang. kata Kin Feiyang. Jantung pemimpin kura-kura hitam itu berdetak kencang, namun matanya menjadi dingin. Apakah kamu mengancamku? Pemimpin, jangan salah paham. Ini bukan ancaman. Kami sangat tulus. Kalau tidak, pemimpin tidak akan meminta saya untuk datang ke suku kura-kura hitam terlebih dahulu. 385. Pemimpin suku kura-kura hitam menatap Kin Feiyang sejenak sebelum bertanya, apakah Anda yakin apa yang Anda katakan itu benar? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa pergi ke suku kami dan bertanya pada pemimpin kami. Lagi pula, kamu sangat kuat. Jika kami memiliki niat buruk terhadapmu, kamu bisa pergi begitu saja dan tidak ada dari kami yang bisa menghentikanmu. Kata Kin Feiyang. Itu benar. Suku Mingwangmu tidak memiliki kemampuan untuk menghentikanku. Jika kalian benar-benar memiliki niat buruk, saya dapat menemukan alasan untuk menghancurkan suku kalian dan membunuh semua rakyat kalian. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Pemimpin suku kura-kura hitam mengjelat bibirnya dan kilatan haus darah muncul di matanya. Dia berdiri dan bersiap untuk membuka gerbang teleportasi. Mata Kin Feiyang berbinar. Tunggu, pemimpin. Apa yang salah? Pemimpin suku kura-kura hitam mengerutkan kening dan menatapnya dengan bingung. Kin Feiyang berkata, pemimpin kami menginstruksikan Anda untuk membawa api ramuan itu bersamamu. Pemimpin suku kura-kura hitam bertanya, apakah kalian tidak memiliki api obat mujarab? Pemimpin mengatakan bahwa kita akan membuka kuali dan memurnikan ramuan bersama-sama. Dengan begitu, kita akan lebih efisien. Bawalah kuali itu juga. Kin Feiyang tersenyum. Alasan dia menambahkan kuali adalah untuk meningkatkan keasliannya. Jika dia hanya membawa api ramuan, dia pasti akan ragu. Pemimpin suku kura-kura hitam merenung sejenak dan berkata, kalau begitu, aku harus memanggil imam besar. Imam besar, keluarlah sebentar. Ledakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan. Tanah di bagian dalam aula tiba-tiba terbelah, memperlihatkan jalan rahasia. Segera setelah. Bersamaan dengan suara langkah kaki ringan, seorang wanita tua berusia lebih dari 50 tahun dengan rambut putih berbintik-bintik keluar dari jalan rahasia. Wanita tua itu tiba di depan mereka berdua dan menatap Kin Feiyang. Kemudian, dia melihat ke arah pemimpin suku kura-kura hitam dan bertanya, ada apa? Pemimpin suku kura-kura hitam tersenyum. Bawakan kuali dan api ramuan. Kita akan melakukan perjalanan ke suku Raja Ming. Ya. Wanita tua berambut putih itu mengangguk. Dia melambaikan tangannya. Kuali pil hitam pekat dan sekumpulan api terang terbang keluar dari pintu masuk jalan rahasia. Kin Feiyang menatap api ramuan dan kuali dengan kilatan di matanya. Ada cahaya harta karun samar di kuali. Bagus. Dia tidak hanya mendapatkan api alkimia, tapi dia juga mendapatkan tungku alkimia tingkat tiga. Kali ini, dia benar-benar kaya raya. Api alkimia dan kuali alkimia melesat melintasi langit dan mendarat di depan wanita tua berambut putih itu. Saat wanita tua itu hendak menyimpannya. Siapa di sana? Kin Feiyang tiba-tiba berteriak keras sambil melihat ke kiri. Hem. Pemimpin kura-kura hitam dan wanita tua berambut putih juga terkejut dan secara naluriah menoleh. Tepat pada saat ini, Kin Feiyang bergerak secepat kilat, meraih tungkupil dengan satu tangan dan apipil dengan tangan lainnya. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Hem. Keduanya tertegun sejenak. Ketika mereka sadar kembali, mereka langsung marah. Dia telah ditipu. Bajingan kecil terkutuk, beraninya kamu berbohong kepada kepala suku ini. Ledakan. Pemimpin kura-kura hitam itu meraum dengan marah. Dengan aura yang mengejutkan, dia bergegas keluar aula dan berdiri di udara di atas bangunan kayu, menyapu pandangannya ke segala arah. Suara mendesing. Wanita tua berambut putih itu memandang sekeliling aula. Melihat tidak ada jejak Kin Feiyang, dia juga berlari keluar aula. Apakah kamu melihatnya? Wajah suramnya bahkan lebih menakutkan daripada wajah pemimpin kura-kura hitam. Tidak. Pemimpin kura-kura hitam menggelengkan kepalanya. Saya bukan anggota suku Raja Cerah. Ingat nama saya. Nama saya Kin Feiyang. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di aula. Mereka berdua berlari ke aula dengan tergesa-gesa dan melihat gerbang teleportasi yang menghilang dengan cepat. Bajingan kecil, jangan biarkan aku menemukanmu. Pemimpin kura-kura hitam sangat marah. Sebagai pemimpin suku super, dia ditipu oleh bocah nakal yang masih basah kuping. Ini benar-benar penghinaan. Wanita tua berambut putih itu berkata, jangan cemas. Aku sudah mengakui pil api dan tungku pil sebagai tuanku. Dia tidak bisa mengambilnya. Namun, saat dia mengatakan itu, wajah lamanya dipenuhi rasa tidak percaya. Pada saat yang sama, Kin Feiyang muncul di puncak gunung salju. Angin dingin menderu-deru, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Di bawah gunung salju, terdapat cekungan yang dikelilingi pegunungan. Di dalam cekungan itu ada suku matahari ungu. Obor menyala satu demi satu, menerangi suku matahari ungu di tengah malam seolah-olah siang hari. Hanya tersisa satu pil api. Semoga saya berhasil mendapatkannya. Kin Feiyang bergumam. Saat ini, dia sangat bersemangat dan sedikit gugup pada saat bersamaan. Ini adalah langkah terakhir. Dia tidak mungkin gagal. Ketika dia meninggalkan suku Kura-Kura Hitam, dia memberitahu mereka nama aslinya karena dia tidak ingin suku Kura-Kura Hitam merusak rencananya. Karena, jika dia tidak memberitahu mereka nama aslinya, suku Kura-Kura Hitam pasti akan menemui suku Raja Bijaksana untuk mengklarifikasi berbagai hal. Ketika waktunya tiba, saat pemimpin kedua suku tersebut saling berhadapan, mereka mungkin akan menebak bahwa target selanjutnya adalah suku matahari ungu. Namun meski begitu, dia masih sedikit khawatir sekarang. Jika pemimpin Kura-Kura Hitam tidak mempercayainya dan pergi menemui suku Raja Bijaksana untuk memastikannya, maka hal yang sama akan terjadi. Jadi sekarang, dia harus berpacu dengan waktu. Fiuh! Dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali berturut-turut. Udara dingin masuk ke tubuhnya dan menenangkannya dengan cepat. Keberhasilan atau kegagalan bergantung pada ini. Mata Qin Fei yang berbinar, dia mengeluarkan ramuan pemulihan wajah dan memulihkan penampilan aslinya. Lalu, dia mempercepat. Ada juga dua orang yang menjaga gerbang suku matahari ungu. Mereka juga merupakan Raja Pertempuran Bintang Sembilan. Dalam waktu kurang dari sepuluh nafas, dia sampai di gerbang suku. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke suku matahari ungu kami? Ketika keduanya melihatnya, mereka langsung berteriak. Qin Fei yang berkata, Saya Qin Fei yang. Saya di sini untuk menantang suku matahari ungu Anda. Tantangan. Apakah anak ini sudah gila? Keduanya saling memandang. Seorang anak liar berani datang dan menantang suku matahari ungu mereka. Apakah dia sedang mencari kematian? Eh, kenapa kamu terlihat sedikit familiar? Pria di sebelah kiri tiba-tiba berkata dengan heran. Pria di sebelah kanan memandang Qin Fei yang, dengan hati-hati dan berkata, Saya ingat sekarang, Anda adalah anak di poster buronan. Apakah kamu berani menerima tantanganku? Lupakan saja. Kamu tidak bisa mengambil keputusan. Bahwa kami menemui pemimpinmu. Qin Fei yang tidak berbicara omong kosong. Nada yang besar sekali. Ayo, 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 Mari kita bertukar beberapa gerakan dulu. Keduanya menggosok kedua telapak tangan, ekspresi mereka penuh penghinaan. Saya seorang pria sejati. Saya tidak akan menggunakan kekerasan. Mari bersaing dalam alkimia. Kata Qin Fei yang. Alkimia menghemat waktu. Alkimia. Keduanya tercengang. Itu benar. Orang ini merampas api alkimia dari suku Liu. Dia pasti seorang alkemis. Namun bagi suku matahari ungu, mereka tidak takut berkompetisi dalam seni bela diri. Mereka bahkan lebih takut pada alkimia. Karena ada banyak jenius alkimia di suku tersebut. Anak bodoh, ikutlah denganku jika kamu punya nyali. Pria di sebelah kiri tersenyum dingin dan berbalik untuk masuk ke dalam suku. Suara mendesing. Qin Fei yang menggunakan imperial windstep dan berlari ke dalam seperti gumpalan asap. Ah, dia benar-benar berani masuk. Pria yang menjaga pintu terkejut. Dia mengira Qin Fei yang hanya bercanda. Dia tidak menyangka dia akan serius. Suara mendesing. Dua sosok mendatangi pintu bangunan kayu di tengah. Kamu bisa mengimbangi kecepatanku. Pria yang memimpin menoleh dan menatap Qin Fei yang di belakangnya. Dia cukup terkejut. Qin Fei yang meliriknya, berjalan lurus ke atas, dan menendang pintu hingga terbuka. Siapa yang berani mengganggu meditasi ketua ini? Teriakan marah tiba-tiba terdengar. Qin Fei yang menoleh dan menemukan ada juga api unggun di tengah aola. Di samping api unggun, seorang pria parubaya kurus sedang duduk bersila di atas kasur, menatap Qin Fei yang di pintu. Ada bekas luka di sisi kiri wajahnya, seperti kelabang ganas, yang sedikit menakutkan. Pria yang memimpin di depan buru-buru berkata, pemimpin, dia menendang pintu. Itu tidak ada hubungannya dengan saya. Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di suku matahari ungu di tengah malam? Apakah kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini? Pria parubaya itu berteriak. Pria yang memimpin jalan berkata, pemimpin, namanya Qin Fei Yang. Dia adalah orang yang ada dalam daftar orang yang dicari. Sekarang dia di sini untuk menantang suku matahari ungu. Tantang kami. Pria parubaya itu tercengang. Dia berdiri dan memandang Qin Fei Yang sambil bercanda, berkata, kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Katakan padaku, bagaimana kamu ingin menantang kami. Qin Fei Yang mengeluarkan kristal gambar. Hem. Pria parubaya itu mengangkat alisnya. Jangan terlalu bersemangat. Aku hanya mencatat apa yang akan aku katakan, agar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Qin Fei Yang berkata dengan tenang. Menyesali. Pria parubaya itu sangat marah. Beraninya dia meremehkan suku matahari ungu. Sungguh tidak bisa dimaafkan. Nak, ada harga yang harus dibayar atas kesombonganmu. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Ayolah. Matanya berkilat dingin. Mari kita bersaing dalam alkimia. Siapapun yang bisa menyempurnakan pil berkualitas lebih tinggi akan menang. Taruhannya adalah pil api kelas 3 dari suku matahari ungu. Apakah kamu berani? Qin Fei Yang berteriak, matanya penuh dengan provokasi. Bersaing dalam alkimia. Pria parubaya itu tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Qin Fei Yang dan mengerutkan kening. Anak ini? Bukankah dia terlalu percaya diri? Apakah dia punya sesuatu untuk diandalkan? Tapi kenapa saya belum pernah mendengar nama Qin Fei Yang sebelumnya? Pria parubaya itu bertanya, Nak, tahukah kamu di mana tempat ini? Tentu saja saya tahu. Suku matahari ungu adalah salah satu dari tiga suku super, dengan fondasi yang kuat. Tapi terus kenapa? Dengan kemampuan alkimiaku, aku bisa menghancurkan kalian semua sepenuhnya. Qin Fei Yang tertawa dengan arogan. Sombong, terlalu sombong. Baiklah, aku menerima tantanganmu, tapi bagaimana jika kamu mati? Pria parubaya itu sangat marah hingga dia tertawa. Ini adalah pertama kalinya seseorang berani merajalela di hadapannya. Itu benar-benar melanggar hukum. Jika dia masih tidak menerima tantangan tersebut, maka suku matahari ungu akan menjadi lelucon besar di masa depan. Menertawakan suku matahari ungu karena tidak kompeten dan pengecut. Hal ini sama sekali tidak diperbolehkan. Qin Fei Yang berkata tanpa ragu-ragu, Jika saya kalah, Anda dapat membunuh saya atau menyiksa saya sesuai keinginan Anda. Oke. Imam besar, segera datang. Pria parubaya itu berteriak. Apa yang harus dicatat telah dicatat. Qin Fei Yang juga menyingkirkan kristal gambar itu. Imam besar suku matahari ungu tinggal di sebelahnya. Segera. Seorang wanita cantik yang tampak berusia 20-an berjalan ke Aola dengan cepat. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat, dan terkejut. Imam besar suku Mingwang dan suku Kura-Kura hitam keduanya adalah lelaki tua berusia 70-an atau 80-an. Oleh karena itu, dia tidak terbiasa melihat wanita ini. Namun, aura wanita ini sungguh tak terduga. Jelas sekali, dia juga monster tua yang telah hidup bertahun-tahun. Imam besar melirik Qin Fei Yang dan bertanya kepada pria parubaya itu, ada apa? Pria parubaya itu menjelaskan situasinya secara singkat. Hem. Imam besar tertegun dan menatap Qin Fei Yang dengan curiga, seolah dia ingin melihat ke dalam dirinya. Bisakah kamu cepat? Apakah penduduk suku matahari ungu begitu lambat? Atau kamu takut? Kalau begitu, lupakan kompetisinya. Anggap saja aku tidak ada di sini. Tapi dengan cara ini, suku matahari ungu mungkin akan menjadi bahan tertawaan dunia di masa depan. Wajah Qin Fei Yang penuh ketidaksabaran. Imam besar mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, Adik, lebih baik bersikap rendah hati. Kamu terlalu banyak bicara. Aku tidak akan menemanimu. Qin Fei Yang berbalik dan pergi. Oke, ayo berkompetisi. Aku tidak akan menindasmu. Kami akan menyempurnakan pil apapun yang paling kamu kuasai. Kata imam besar. Aku pandai dalam segala hal. 386 Imam besar mengerutkan kening, dan jelas ada ketidaksenangan di wajahnya. Pemuda ini terlalu sombong. Dia harus memberinya pelajaran. Kalau begitu, mari kita sempurnakan pil battle key. Imam besar punya pemikiran. Sekelompok api alkimia terang dan tungku alkimia putih bersih menerobos udara satu demi satu. Tungku alkimia ini juga diliputi lapisan cahaya harta karun. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dia ingin mengambil kesempatan untuk merebutnya. Tapi kalau dipikir-pikir, percakapan itu sudah direkam, jadi dia tidak takut mereka berdua akan menarik kembali kata-kata mereka. Hanya ada satu peluang dalam kompetisi ini. Jika bahan obat secara tidak sengaja rusak selama proses pemurnian, itu sama saja dengan kehilangan. Apakah kamu keberatan? Kata imam besar. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tapi saya ingin menambahkan syarat. Imam besar berkata, bicaralah. Tambahkan tungku alkimiamu ke dalam taruhan. Selain itu, tidak ada seorang pun yang boleh menggangguku saat aku sedang memurnikan pil, bahkan sepatah katapun. Kata Qin Fei Yang. Adik, nafsu makanmu sangat besar, hati-hati jangan makan berlebihan. Oke, aku berjanji padamu. Imam besar tidak berbicara omong kosong, mengeluarkan satu set bahan obat untuk pil pertempuran Qi, dan mulai menyempurnakan pil tersebut. Gerakannya sangat terampil. Setiap langkah tepat. Jelas sekali, dia adalah seorang alkemis yang sangat berpengalaman. Setelah beberapa saat, aliran cahaya keluar dari tungku alkimia. Imam besar bahkan tidak melihatnya. Dengan lambayan tangannya, pil itu berputar di udara dan terbang menuju Qin Fei Yang. Itu menunjukkan keyakinan penuh. Qin Fei Yang meraihnya dan melihat ke bawah. Dia menemukan ada pola pil pada pil tersebut. Meski tidak terlalu menyilaukan, namun juga tidak terlalu buram. Tidak buruk. Qin Fei Yang memuji. Kualitas pil ini sudah bisa dibilang di atas rata-rata. Imam besar tersenyum dan berkata, Sekarang giliranmu, lakukan yang terbaik. Biarkan aku melihat kemampuanmu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum tipis, Aku tidak akan mengecewakanmu. Siapapun bisa bicara besar. Tria parubaya itu mendengus dingin, matanya penuh penghinaan. Qin Fei Yang sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dengan lambayan tangannya, Tungku perunggu dan api iblis neterward muncul dari udara tipis. Dentang. Tungku perunggu itu jatuh ke tanah. Hem. Imam besar melirik Tungku pil perunggu dan mengerutkan kening. Ini hanya Tungku pil kelas dua. Qin Fei Yang menganggup dan berkata, Ya, api alkimia hanya kelas dua. Wajah pria parubaya itu berkedut ketika dia bertanya, Nak, tahukah kamu berapa tingkatan pil fire dan pil furnace dari high pries? Qin Fei Yang berkata, Mereka semua peringkat ketiga. Kamu juga tahu itu. Lalu kenapa kamu mematikan api pil kelas dua dan Tungku pil? Kamu pikir kamu bisa menang melawan high pries tes dengan cara ini? Pria parubaya itu memandangnya dengan aneh. Bocah ini terlalu melebih-lebihkan kemampuannya. Tidak ada cara lain. Saya tidak memiliki api alkimia atau Tungku alkimia tingkat tiga, tetapi api alkimia dan Tungku alkimia tingkat dua sudah cukup. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan mengeluarkan satu set bahan pil battle key. Bocah sombong, tunggu saja kematianmu. Sedikit rasa jijik melintas di mata pria parubaya itu. Dia tidak percaya bahwa pil yang dimurnikan Qin Fei Yang dengan api pil dan Tungku pil kelas dua bisa melampaui milik imam besar. Astaga! Namun, pada saat ini, empat sosok melayang di udara dan mendarat di aula. Qin Fei Yang menoleh untuk melihat, dan pupil matanya langsung mengecil. Mereka benar-benar datang mencarinya. Keempat orang ini tidak lain adalah pemimpin dan imam besar suku Raja Cerah dan suku Kura-Kura Hitam. Pada saat yang sama, pria parubaya dan imam besar saling bertukar pandang, mata mereka penuh kebingungan. Mengapa keempat benda lama ini datang ke sini? Dan bersama-sama. Kamu benar-benar di sini. Serahkan pil api dan Tungku pil segera, dan aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Mereka berempat menatap Qin Fei Yang, wajah mereka penuh amarah. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Jika ada, tunggu sampai saya selesai menyempurnakan pil ini. Memurnikan pil. Mereka berempat mengerutkan kening dan memandang pria parubaya dan imam besar dengan curiga. Dia bersaing denganku dalam penyempurnaan pil. Apa yang kalian lakukan di sini? Imam besar memandang mereka berempat dengan bingung. Luo Guang berkata dengan murung, dia merampas pil api sukuku. Dia bertindak berlebihan di suku Kura-Kura Hitamku. Dia tidak hanya merebut api pil, tapi dia juga merebut Tungku pil. Pemimpin Kura-Kura Hitam berkata dengan marah. Eh, pria parubaya dan imam besar tertegun dan tidak bisa sadar untuk waktu yang lama. Dia bahkan berani merebut pil api dari suku Raja Cerah dan suku Kura-Kura Hitam. Bukankah bocah ini terlalu berani? Kalau begitu, bocah ini masih dianggap sopan di suku Matahari Ungu. Setidaknya dia tidak merebutnya. Namun, bagaimana bocah ini melakukannya? Kedua suku tersebut sangat kuat. Bahkan mereka tidak yakin bisa merebut pil api kedua suku tersebut. Sulit dipercaya. Sepertinya mereka meremehkan kemampuan bocah ini. Nak, apa kamu tidak dengar? Serahkan pil api segera. Kalau tidak, kamu bisa menunggu untuk dipotong-potong. Luo Guang dan tiga lainnya berteriak, niat membunuh di mata mereka tidak tersamar. Qin Fei Yang melirik mereka berempat, memandang pria parubaya dan pendeta tinggi, dan berkata sambil tersenyum, kalian berdua, kami baru saja sepakat bahwa tidak ada yang bisa mengganggu pemurnian pil saya. Apakah kita mengatakan itu? Keduanya tercengang. Setelah berpikir dengan hati-hati, mereka mengatakan itu. Namun, awalnya mereka tidak peduli sama sekali. Mereka hanya mengira Qin Fei Yang menyuruh mereka berdua untuk tidak bersuara dan mengganggu pemurnian pilnya. Namun, baru sekarang mereka mengerti. Ternyata Qin Fei Yang sangat takut dengan Raja Cerah dan orang-orang dari suku Kura-Kura Hitam yang datang mencari masalah dengannya. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa memurnikan pil dengan tenang. Pendeknya. Bocah ini menggunakan suku Matahari Ungu mereka sebagai tameng. Rencana bocah ini terlalu mengerikan. Dia sebenarnya memasang jebakan untuk mereka sejak awal. Keduanya sedikit marah di dalam hati. Namun, mereka sudah sepakat sebelumnya. Mereka tidak bisa menarik kembali kata-katanya, bukan? Kita harus tahu bahwa Qin Fei Yang masih memiliki catatan percakapan di tangannya. Imam besar memandang Luo Guang dan tiga orang lainnya dan berkata tanpa daya, beri aku wajah dan tunggu sampai persainganku dengannya berakhir sebelum kita menyelesaikan dendam pribadi kalian. Mereka berempat mengerutkan kening dan mengangguk satu demi satu. Meskipun mereka semua adalah pemimpin dan imam besar dari suku super, mereka sekarang berada di suku matahari ungu. Jika mereka terjatuh, itu tidak baik bagi siapapun. Imam besar memandang Qin Fei Yang dan berkata, baiklah, sekarang kamu dapat memurnikan pil dengan tenang. Kalau begitu kalian perhatikan baik-baik. Qin Fei Yang tersenyum, merapikan tanaman obat, dan mengendalikan api iblis neter untuk mulai memurnikan. Ramuan obat terus-menerus dimasukkan ke dalam tunggu pil perunggu satu per satu. Sepanjang seluruh proses, dia tidak panik sama sekali dan tetap tenang dan tenang. Imam besar dari tiga suku super mengungkapkan sedikit keterkejutan di mata mereka. Mereka semua adalah alkemis yang berprestasi. Sekilas, mereka tahu bahwa Qin Fei Yang adalah seorang alkemis berpengalaman. Faktanya, kecepatannya bahkan lebih cepat dari kecepatan mereka. Dalam waktu kurang dari 15 napas, pil pertempuran kita keluar dari tunggu. Suara mendesing. Pil battle ki terbang keluar dari tunggu pil. Qin Fei Yang mengambilnya dan melemparkannya langsung ke imam besar suku matahari ungu bahkan tanpa melihatnya. Imam besar menangkap telapak tangannya dan tersenyum, kamu sangat percaya diri. Tentu saja. Qin Fei Yang tersenyum. Suara mendesing. Mata semua orang tertuju pada tangan imam besar. Imam besar mengulurkan tangannya dan perlahan-lahan merentangkan tangannya. Langsung. Garis-garis cahaya menyilaukan keluar dari sela-sela jarinya. Cahaya yang sangat kuat, apakah itu juga eliksir vein? Hati semua orang bergetar. Nafas imam besar juga menjadi cepat. Kelima jarinya tiba-tiba terulur, dan battle kipil tiba-tiba muncul di depan mata semua orang. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Sebenarnya ada eliksir vein yang mempesona. Mata Qin Fei Yang berbinar. Dengan lambaian tangannya, dia dengan cepat membuka portal. Pada saat yang sama, dia melambaikan lengan bajunya, menggulung nether devil flame dan tungku pil perunggu, serta eliksir flame kelas 3 dan tungku pil, dan berlari masuk tanpa menoleh ke belakang. Jika Luoguang dan tiga orang lainnya tidak datang, dia tidak akan melakukan ini. Tapi sekarang dia tidak punya pilihan. Jika dia tidak melakukan ini, ketika Luoguang dan tiga lainnya sadar kembali, dia takut dia tidak akan bisa pergi. Berengsek. Cepat menyusul. Luoguang dan tiga lainnya tertegun dan segera bergegas menuju portal. Namun, itu sudah terlambat satu langkah. Portalnya menghilang. Mereka berempat sangat marah. Dia melarikan diri ketika mereka tidak memperhatikan. Kecil ini benar-benar lebih licin daripada Loah. Pria Parubaya dan Imam Besar juga saling memandang. Luoguang memandang mereka dan berkata dengan marah, ini semua salahmu. Jika kita menangkapnya sejak awal, dia tidak akan bisa melarikan diri. Imam Besar tersenyum pahit. Bagaimana kita tahu kalau dia begitu licik? Huh. Luoguang mendengus dingin dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia pergi bersama lelaki tua berambut putih itu. Pemimpin kura-kura hitam dan wanita tua berambut putih tidak terus tinggal dan segera pergi. Setelah menyaksikan keempat orang itu pergi, Pria Parubaya itu mengerutkan kening dan menoleh ke arah Imam Besar. Lihat apakah kontrak darahnya masih ada. Hypris dengan hati-hati merasakan sejenak dan menggelengkan kepalanya. Kontrak darahnya masih ada, tapi sepertinya ada sesuatu yang memutuskan hubunganku dengan Apipil. Pria Parubaya itu tertegun dan menghela nafas. Kita semua meremehkan Kinfei yang ini. Ya. Pencapaian alkimianya jauh melampaui pencapaianku. Mengapa kita tidak berbicara dengannya dan memintanya bergabung dengan suku kita? Kata Imam Besar. Mustahil. Apakah kamu tidak melihat matanya? Dia sama sekali tidak peduli dengan ketiga suku super kita. Kata Pria Parubaya itu. Imam Besar berkata, Jika dia setuju, saya bahkan dapat memberikan posisi Imam Besar kepadanya. Pria Parubaya itu tertegun dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sepertinya kamu sangat menyukainya. Imam Besar tersenyum. Dia adalah bakat yang langka. Jika dia bisa dibina dengan baik, prestasinya di masa depan akan semakin besar. Itu masuk akal. Baiklah, ayo kita bicara dengannya. Dia sangat berbakat dalam alkimia. Dia seharusnya berpartisipasi dalam tes pil pagoda. Mintalah seseorang untuk mengawasinya. Setelah Pria Parubaya itu selesai berbicara, dia berpikir sejenak dan berkata, bagaimana jika dia tidak bergabung dengan suku kita? Selama dia tidak bergabung dengan suku lain, kami tidak akan peduli. Tetapi jika dia melawan kita, kita harus menyingkirkannya. Imam Besar berkata sambil tersenyum. Pria Parubaya itu mengangguk sambil berpikir dan tersenyum. Lakukan sesuai keinginanmu. Imam Besar berbalik dan pergi. Kilatan melintas di mata Pria Parubaya itu, lalu dia menutup matanya dan terus berkultivasi. Kota Langit Guntur. Di suatu tempat di pegunungan di luar kota, sesosok tubuh muncul dari udara. Itu adalah Qin Fei Yang. Begitu dia muncul, dia membungkuk dengan tangan di atas lutut dan terengah-engah. Meskipun dia terlihat santai di suku matahari ungu, dia sebenarnya sangat gugup. Terutama ketika Luo Guang dan tiga orang lainnya tiba, jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Untungnya tidak ada bahaya. Hah. 387. Pagi-pagi sekali, banyak orang berkumpul di gerbang kota sehingga menimbulkan banyak keributan. Qin Fei Yang berjalan dengan rasa ingin tahu. Di tembok kota, ada surat perintah penangkapan lainnya. Dan di surat perintah penangkapan, itu adalah potretnya. Dalam satu malam, dia menghilangkan api ramuan dari dua suku super. Dari mana asal Qin Fei Yang ini? Kamu salah, dia mengambil api ramuan dari tiga suku super. Iya, tapi karena Qin Fei Yang bersaing dengan suku Z yang dalam alkimia dan memenangkan api ramuan. Jadi, suku Z yang tidak menangkapnya. Orang-orang membicarakannya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Berita itu menyebar dengan sangat cepat. Namun, saat melihat situasi di gerbang kota, senyuman di wajahnya langsung membeku. Di depan gerbang kota, ada antrean panjang. Kedua penjaga yang mengobrol dengannya tadi malam, masing-masing memegang batu mata surga, dengan cermat memeriksa setiap orang yang memasuki kota. Tidak baik. Qin Fei Yang bergumam diam-diam. Saudara Su, jadi kamu di sini? Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar di belakangnya. Qin Fei Yang menoleh dan melihat Mu Qing dan Mu Suer berjalan ke arahnya. Qin Fei Yang terkejut dan bertanya, mengapa kamu di sini juga? Sebelum Fajar, masalah ini telah menyebar gila-gilaan di kota Sky Thunder. Adikku dan aku sangat penasaran, jadi kami datang untuk melihatnya. Dia benar-benar berani pergi dan merebut api ramuan dari suku super, Qin Fei Yang ini juga hebat. Saudara Su, bukan begitu. Mu Qing melihat surat perintah penangkapan dan memandang Qin Fei Yang sambil tersenyum. Iya, dia memang sangat kuat. Qin Fei Yang mengangguk. Mu Qing berkata, saya juga mendengar bahwa ketika Qin Fei Yang pergi ke suku Ziyang tadi malam untuk menantang, pendeta dari suku Ziyang lah yang bersaing dengannya dalam alkimia. Qin Fei Yang berkata dengan heran, apakah kamu bercanda? Bagaimana imam besar suku Ziyang bisa kalah darinya? Iya. Aku dan adikku terkejut saat pertama kali mendengarnya. Aku baru mengetahuinya setelah bertanya-tanya. Sehingga Qin Fei Yang dapat memurnikan pil kelas atas, dan urat pilnya sangat mempesona. Saya sangat ingin melihat Qin Fei Yang ini secara langsung. Mu Qing terkekeh, tapi seberkas cahaya aneh berkedip di kedalaman matanya. Saudaraku, kenapa terburu-buru? Karena Qin Fei Yang memiliki bakat tinggi dalam dao alkimia, dia pasti akan berpartisipasi dalam ujian pil pagoda. Kakak Su, apakah kamu tidak setuju? Kata Musue Er. Iya. Qin Fei Yang menganggup dan tersenyum. Musue Er mengamati Qin Fei Yang dan bertanya, Saudara Su, apa yang kamu lakukan tadi malam? Mengapa kamu berada dalam keadaan yang menyedihkan? Tubuh Qin Fei Yang berlumuran darah setelah bertarung dengan binatang buas sepanjang malam. Dia juga mengalami banyak luka. Saya tidak merasa mengantuk tadi malam, dan tidak melakukan apa-apa, jadi saya pergi ke luar kota untuk mencari binatang buas untuk berlatih dan meningkatkan pengalaman bertempur saya. Qin Fei Yang tersenyum. Musue Er tiba-tiba mengerti dan berkata, jadi begitu. Saudara Su benar-benar pekerja keras. Mata Mu Qing berbinar, dan dia tersenyum dan berkata, Saudara Su, kamu belum mendaftar, kan? Adikku dan aku tidak ada urusan sekarang, jadi kami akan menemanimu. Kalau begitu aku harus merepotkanmu. Qin Fei Yang menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Mereka bertiga meninggalkan kerumunan, berbaris di belakang seorang pria kekar, dan perlahan bergerak menuju gerbang kota. Apa yang harus kita lakukan? Qin Fei Yang memandang kedua penjaga itu, dan dia cukup cemas. Jika mereka memasuki kota seperti ini, identitas mereka pasti akan terungkap. Segera, giliran Mu Qing dan Musue yang diperiksa. Keduanya baik-baik saja. Mereka memasuki kota dengan lancar. Selanjutnya, giliran Qin Fei Yang. Mu Qing dan saudara perempuannya juga berhenti dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Seolah menunggunya. Namun di kedalaman matanya, ada cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Berikutnya. Kedua penjaga itu menundukkan kepala dan berteriak. Qin Fei Yang berjalan di depan mereka. Adik, itu kamu. Kedua penjaga itu mendongak, dan ketika mereka melihat Qin Fei Yang, senyuman segera muncul di wajah mereka. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Dua kakak laki-laki, kamu telah bekerja keras. Mau bagaimana lagi? Kami hanya lelah. Tidak seperti kamu, adikku, kamu bisa membawa barang kemanapun kamu mau. Kamu riang dan bebas. Lihat dirimu, kamu pasti bertarung dengan binatang buas sepanjang malam. Bagaimana? Apakah kamu santai sekarang? Keduanya bertanya. Saya jauh lebih santai. Setelah kamu selesai dengan pekerjaanmu, aku akan mengajakmu minum dan bersantai. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Baiklah, kalau begitu kami akan mencarimu. Jangan menarik kembali kata-katamu. Keduanya tertawa dan berkata. Qin Fei Yang berkata, Saya akan menunggumu kapan saja. Bagaimanapun, orang-orang di belakang menunggu dengan cemas. Kamu tidak perlu memeriksanya. Masuk saja. Keduanya tersenyum dan berkata, Qin Fei Yang terkejut dan berbisik, itu tidak bagus. Apa yang tidak bagus tentang itu? Kami melihatmu meninggalkan kota tadi malam. Darah di tubuhmu belum mengering. Apa masalahnya? Jangan bertele-tele. Masuk saja. Kedua penjaga itu melambaikan tangan dan berkata, Oke, aku tidak akan mengganggu kedua kakak laki-laki itu. Mari kita bertemu lagi saat kita ada waktu luang. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Saudaraku, Tunggu. Sky Thunder City sangat kacau akhir-akhir ini. Kamu harus berhati-hati. Kedua penjaga itu memperingatkannya dengan suara rendah. Terima kasih atas pengingatmu. Qin Fei Yang menang menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Lalu, dia berjalan menuju Mu King dan adiknya. Kakak dan adik itu saling memandang dengan sedikit terkejut. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Ayo pergi. Mereka bertiga berjalan berdampingan dan melangkah menuju kota. Saudara Su, apakah ini benar-benar pertama kalinya bagimu di kota Sky Thunder? Mu Su'er memandang Qin Fei Yang dengan curiga. Mengapa kamu bertanya? Qin Fei Yang tidak mengerti. Mu Su'er berkata, Jika ini pertama kalinya kamu ke sini, mengapa kamu begitu akrab dengan kedua penjaga itu? Dan anda bahkan tidak perlu memeriksanya. Saat aku meninggalkan kota tadi malam, aku mengobrol sebentar dengan mereka. Mereka lumayan. Aku bisa berteman dengan mereka. Qin Fei Yang menjelaskan dengan santai. Oh. Mu Su'er menganggup menyadari. Enyah. Tapi saat ini, teriakan keras datang dari belakang. Jangan sombong di sini. Kamu harus diperiksa. Segera setelah. Suara kedua penjaga terdengar. Hem. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat. Cahaya dingin muncul di matanya. Dia melihat dua penjaga menghentikan seorang pemuda berkulit macan tutul. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya. Itu adalah tuan muda dari suku Raja Cerah. Tadi malam, dia diculik olehnya. Dan di belakang orang ini, ada dua pria kekar yang tampak garang. Mereka juga berasal dari suku Raja Cerah. Mereka memiliki aura yang kuat. Qin Fei Yang menilai bahwa mereka adalah Raja Tempur Bintang Sembilan. Apakah kamu tidak punya mata? Apakah kamu tidak tahu siapa aku? Pemuda berkulit macan tutul itu menatap kedua penjaga itu dengan tatapan angkuh. Aku tahu siapa kamu. Tapi kamu juga harus diperiksa. Sikap kedua penjaga itu juga sangat keras. Ini keterlaluan. Bahkan surat perintah penangkapan ini diminta oleh suku Bright King. Beraninya kau memeriksaku. Saya pikir kamu bosan hidup. Singkirkan mereka dari hadapanku. Pemuda berkulit macan tutul itu berteriak. Dua pria kekar di belakangnya maju selangkah dan meninju dada kedua penjaga itu. Uff. Kedua penjaga itu dikirim terbang. Mereka berguling di depan Qin Fei Yang dan dua lainnya, mengeluarkan darah dari mulut mereka. Batu mata surga juga jatuh ke tanah. Pemuda berkulit macan tutul itu menginjak kedua batu mata surga dan berkata dengan nada menghina, kalian hanyalah dua anjing penjaga. Beraninya kalian menghalangi jalanku. Kalian terlalu melebih-lebihkan diri kalian sendiri. Apa pentingnya diperiksa? Beraninya kamu memukul mereka. Itu terlalu banyak. Apa yang bisa kita lakukan? Dia berasal dari keluarga yang kuat. Berhenti bicara. Jika dia mendengarmu, kamu akan mendapat masalah. Banyak orang berkumpul di belakang Qin Fei Yang dan dua lainnya. Mereka berbisik-bisik, tetapi tidak ada yang berani melangkah maju dan berbicara mewakili kedua penjaga itu. Tatapan Qin Fei Yang menjadi dingin. Dia membungkuk dan membantu kedua penjaga itu berdiri. Dia bertanya dengan prihatin, Saudara-saudara, apakah kamu baik-baik saja? Kami tidak akan mati. Jangan khawatirkan kami. Dia adalah putra pemimpin suku Raja Cerah. Namanya Luo Yi. Kamu adalah orang luar yang tidak memiliki latar belakang keluarga. Kamu tidak boleh menyinggung perasaannya. Jangan khawatir. Ada peraturan di Sky Thunder City. Dia tidak akan berani membunuh kita. Kedua penjaga itu berkata dengan suara rendah. Mata Qin Fei Yang berkedip sedikit. Saat ini, Luo Yi, dikelilingi oleh dua pria kekar, berjalan ke depan beberapa orang. Dia melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya. Ketika dia melihat Musue R, matanya bersinar. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya dan memandang kedua penjaga itu dengan jijik. Minta maaf padaku. Kamu tidak hanya memukul mereka. Kamu bahkan ingin mereka meminta maaf. Itu terlalu tidak masuk akal. Musue R bergumam pelan, merasa marah pada kedua penjaga itu. Pemuda berkulit macan tutul itu mengangkat alisnya dan berkata, Si cantik kecil, kamu harus memahami sebuah prinsip. Ada beberapa hal yang tidak bisa diucapkan sembarangan. Muking mengerutkan kening dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Maaf, adikku masih muda dan tidak peka. Kakak, tolong lakukan yang terbaik. Saya pikir kata-kata nona sue masuk akal. Kamu datang untuk berpartisipasi dalam penilaian pil pagoda dan bahkan membawa dua antek. Seperti rumor yang beredar, Anda adalah sampah hedonis. Kinfei yang tersenyum tipis. Ekspresi kedua penjaga itu berubah. Mereka buru-buru berkata, Adik, kenapa kamu menyela? Cepat pergi. Saya tidak tahan dengan orang-orang tidak berguna yang mengandalkan latar belakang keluarga mereka untuk menyalahgunakan kekuasaan mereka di luar. Kinfei yang tertawa. Apa katamu? Katakan lagi jika kamu punya nyali. Wajah pemuda kulit macan tutul itu menjadi gelap. Itu bukan urusannya. Jika kamu memiliki kemampuan, datanglah kepada kami. Kedua penjaga itu berkata dengan marah. Iya. Pemuda berkulit macan tutul memandang mereka berdua dengan heran. Meskipun aku tidak berani membunuh orang di kota Sky Thunder, jika aku ingin memberi pelajaran pada beberapa sampah, penguasa kota tidak akan mengatakan apapun. Pemuda berkulit macan tutul itu tersenyum main-main. Tatapannya tiba-tiba berubah dingin saat dia berteriak, lumpuhkan mereka berdua. Kedua pria kekar di belakangnya memiliki tatapan tajam di mata mereka saat mereka meninju ke arah dua penjaga. Mencari kematian. Kinfei yang tersenyum dingin. Karena kedua penjaga ini, identitas aslinya tidak terungkap. Dia tidak punya pilihan selain membalas kebaikan ini. Dia mendorong mereka berdua menjauh dan mengulurkan tangannya. Cahaya kemasan muncul dari telapak tangannya dan bertabrakan dengan dua pria kekar itu. Ah! Diiringi jeritan menyakitkan, kedua pria kekar itu langsung terlempar. Kedua lengan mereka hancur di tempat. Apa? Dia benar-benar bergerak. Kerumunan di sekitarnya tercengang. Mu Qing dan saudara perempuannya saling memandang dan ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Kedua penjaga itu juga tercengang. Dia mengirim dua pria kekar itu terbang dengan satu telapak tangan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Luoyi juga memandang Qin Feiyang dengan tidak percaya. Di satu sisi, itu karena kekuatan Qin Feiyang. 388 Semua orang diam. Mata semua orang tertuju pada Qin Feiyang dengan tidak percaya. Bajingan. Apakah kamu tahu siapa aku? Apakah kamu tahu konsekuensi menyinggung perasaanku? Luoyi sangat marah dan meraung ke arah Qin Feiyang. Konsekuensi. Qin Feiyang sangat marah hingga dia tertawa. Beraninya dia mengancamnya sekarang. Suara mendesing. Dia maju selangkah dan mendarat di depan Luoyi. Luoyi segera mundur dengan panik. Kalau begitu, tahukah kamu konsekuensi menyinggung perasaanku? Qin Feiyang mengambil satu langkah ke depan dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang tajam. Berdebar. Ketika Luoyi melihat matanya, dia merasa takut dan jatuh ke tanah. Aku sudah melihat terlalu banyak anak hedonis sepertimu. Jika tidak ada yang mendukungmu, siapa kamu? Kata Qin Feiyang sambil berjalan menuju Luoyi, matanya penuh penghinaan. Luoyi terus mundur dan wajahnya penuh kepanikan. Bukankah kamu sangat sombong? Apa yang kamu takutkan sekarang? Kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri dan bertarung denganku. Apakah ini keberanianmu? Dengan karaktermu, jika kamu tidak dilahirkan di Sukur Raja Bijaksana, kamu bahkan tidak akan dianggap sampah. Paling-paling, kamu adalah idiot yang tidak berguna. Qin Feiyang berhenti dan memandang Luoyi dengan jijik. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju kedua penjaga itu. Bagus sekali. Ini sangat memuaskan. Kedua penjaga itu tertawa. Kerumunan di sekitarnya juga penuh dengan pujian. Musue R. memandang Qin Feiyang dan ada tatapan aneh di mata indahnya. Temperamennya luar biasa. Keberaniannya sungguh luar biasa. Dia setia. Tria ini sungguh menawan dan tak tertahankan. Pada saat yang sama, mata Mu Qing juga bersinar dengan kecemerlangan yang tidak bisa dijelaskan. Beraninya kamu mengatakan bahwa aku idiot. Luoyi bergumam pada dirinya sendiri. Sejak ia masih muda, ia telah menjadi kebanggaan syukur raja yang bijaksana. Siapapun yang melihatnya harus bersikap sopan. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini. Tidak ada yang berani mengatakan bahwa dia idiot. Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dan menatap punggung Qin Feiyang, matanya bersinar karena kebencian. Ledakan. Dia tiba-tiba berdiri. Auranya tiba-tiba meletus. Dia menyerang Qin Feiyang dengan marah seperti binatang buas yang menjadi gila. Tuan muda, kamu tidak bisa melihat ini. Wajah kedua pria kekar itu tiba-tiba berubah saat mereka buru-buru berteriak. Namun, Luoyi sudah bersikap rasional. Bagaimana mungkin dia bisa mendengarkan? Dia hanya punya satu pikiran sekarang, dan itu adalah membunuh Qin Feiyang. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghilangkan penghinaan yang dideritanya hari ini. Matilah, dasar berengsek. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan ki sejatinya melonjak. Dia tiba-tiba menepukkan telapak tangannya ke punggung Qin Feiyang. Qin Feiyang mengangkat alisnya. Dia menghentikan langkahnya. Sampah sepertimu, aku bisa membunuhmu seratus kali lipat meski aku tidak melakukan apapun. Dia berkata tanpa menoleh saat betelkinya yang menyala-nyala menyembur keluar. Dentang. Saat berikutnya. Dua bilah pedang merah terbentuk. Seolah-olah terbuat dari magma, mereka memancarkan ketajaman yang luar biasa. Di saat yang sama, ada niat membunuh yang menusuk. Adik, kamu tidak bisa membunuhnya. Dengarkan saranku. Kamu bisa memberinya pelajaran, tapi jangan bunuh dia. Kedua penjaga itu buru-buru berkata. Qin Feiyang mengerutkan kening. Suara mendesing. Kedua bilahnya menembus langit dan langsung memotong lengan Luoyi. Tiba-tiba, darah muncrat seperti air mancur. Ah! Rasa sakit yang menyayat hati melanda. Bang! Luoyi segera jatuh ke tanah dan terus berguling-guling di tanah, melolong sedih. Tuan muda! Aku akan bertarung denganmu. Ketika kedua pria kekar itu melihat keadaan Luoyi yang menyedihkan, mereka langsung marah dan bergegas menuju Qin Feiyang dengan agresif. Apa menurutmu aku tidak berani membunuh? Qin Feiyang tiba-tiba berbalik. Seperti singa yang marah, dia mengarahkan jarinya ke udara. Kehancuran tertinggi. Dia melontarkan dua kata ini dengan dingin. Battle Ki yang menyala-nyala tiba-tiba muncul seperti air pasang, berubah menjadi gelombang besar dan langsung menenggelamkan kedua pria itu. Ah! Dua jeritan menyedihkan tiba-tiba bergema di langit. Ketika Battle Ki yang menyala-nyala menghilang, kedua pria kekar itu tidak terlihat lagi. Bahkan tidak ada setetes darah pun. Seolah-olah mereka menguap ke udara. Terbunuh. Para penonton di sekitarnya tercengang. Kerja bagus. Orang-orang seperti itu harus dibunuh. Ketika mereka kembali sadar, mereka diam-diam bertepuk tangan. Luo Yi. Dia melihat ke tempat kedua pria kekar itu menghilang, wajahnya pucat. Dia bahkan melupakan rasa sakitnya. Tiba-tiba, dia gemetar dan berbalik untuk melihat Kinfei yang tertawa terbahak-bahak. Haha! Kamu membunuh seseorang. Kamu mati kali ini. Beraninya kamu membunuh seseorang di Sky Thunder City. Bahkan jika Tuhan turun, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu hari ini. Penjaga kota Sky Thunder, cepat datang. Seseorang meninggal di sini. Ada peraturan di Sky Thunder City. Di kota, tidak ada seorang pun yang diizinkan membunuh siapapun. Menurutnya, Kinfei yang telah melakukan kejahatan besar. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari lima nafas. Seorang pria kekar berbaju hitam menerobos udara. Salam, komandan. Kedua penjaga itu membungkuk dan berkata. Orang ini adalah komandan penjaga kota Sky Thunder. Dia berdiri di udara dan melihat situasi di bawah. Dia mengerutkan kening dan berkata, Apa yang terjadi? Orang ini berani. Dia tidak hanya memotong tanganku, tapi dia juga membunuh orang-orang suku Mingwang. Komandan penjaga, kamu harus menghukumnya dengan berat. Luoyi meraung dengan marah. Komandan memandang Kinfei yang dan sedikit mengernyit. Dia bertanya, Mengapa kamu menyerang di kota? Komandan, inilah yang terjadi. Luoyi sombong. Bukan saja dia tidak menerima interogasi kami, dia bahkan melukai kami. Dia bahkan ingin menghancurkan budidaya kita. Adik laki-laki inilah yang tidak tahan dengan kelakuan mereka, jadi dia membantu kami. Adik laki-laki ini pada awalnya tidak melakukan apapun pada mereka. Tapi Luoyi ini mengganggunya dan ingin membunuhnya. Jadi adik kecil ini melawan. Sejujurnya, adik kecil ini membela martabat penjaga kita. Komandan, saya mohon Anda bersikap lunak. Kami mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak mempercayai kami, Anda bisa bertanya kepada yang lain. Kedua penjaga itu berlutut di tanah dan berkata dengan hormat. Komandan memandang kerumunan di sekitarnya. Semua orang mengangguk. Komandan melirikin Feiyang dan kemudian ke Luoyi. Tatapannya menjadi dingin. Bahkan ayahmu pun tidak berani sombong di Sky Thunder City, apalagi kamu. Saya akan melaporkan hal ini kepada penguasa kota. Juga, saya akan mengusulkan untuk mendiskualifikasi suku Ming Wang dari berpartisipasi dalam tes pil pagoda. Segera keluar dari sini. Dengan itu, komandan penjaga berbalik dan terbang, tidak memberi Luoyi sedikitpun kesempatan untuk membantah. Apa? Luoyi tercengang. Dia mengira komandan akan marah dan membunuh Kinfei yang di depan semua orang, tapi dia tidak melakukannya. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak menyalahkannya. Sebaliknya, dia ingin mendiskualifikasi suku Ming Wang untuk berpartisipasi dalam pil pagoda. Dia sama sekali tidak mengharapkan hal ini. Dia sudah selesai. Jika ayahnya mengetahui hal ini, bagaimana dia akan menghukumnya? Sementara itu, orang-orang di sekitarnya merasa senang. Sungguh menyenangkan. Ini adalah sikap yang benar untuk memperlakukan anak kaya yang tidak berguna. Kedua penjaga itu bangkit dan memandang Luoyi. Mereka mencibir, angkat tanganmu dan keluar. Iya, keluar sekarang. Sky Thunder City tidak menerima anak-anak kaya yang tidak berguna sepertimu. Jika kamu ingin menjadi sombong, kembalilah ke sukumu dan lakukanlah. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Jika kamu tidak keluar, kami masing-masing akan meludahimu dan menenggelamkanmu. Penonton pun mulai mencemoh, wajah mereka penuh rasa jijik. Luoyi mengamati kerumunan itu. Dia belum pernah berada dalam kondisi yang menyedihkan sejak dia dilahirkan. Kebencian di hatinya terhadap Qin Fei Yang juga menjadi lebih kuat. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya, menatap Qin Fei Yang, dan berkata dengan kasar, Tunggu saja, kematianmu akan segera datang. Beraninya kamu mengancamku. Qin Fei Yang menatap kosong sejenak sebelum dia berkata sambil bercanda, Katakan, jika aku membunuhmu sekarang, apakah komandan penjaga akan menyalahkanku? Tubuh dan pikiran Luoyi bergetar. Dia segera bangkit dan melarikan diri ke luar kota seperti anjing liar. Melayanimu dengan benar. Retribusi. Orang-orang yang mengantri di gerbang kota juga meremehkan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati mereka. Fiu. Kedua penjaga itu menghela nafas panjang dan menoleh untuk melihat Qin Fei Yang. Mereka menangkupkan tangan dan tersenyum, Adik, terima kasih. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum, Jangan terlalu sopan, akulah yang seharusnya berterima kasih. Jika bukan karena dua orang ini yang memberitahunya koordinat tiga suku super, dia tidak akan bisa mendapatkan pil api dari ketiga suku tersebut dalam semalam. Singkatnya, dia berterima kasih kepada dua orang ini. Kami sopan. Kamu lebih sopan dari kami. Jangan bicarakan itu lagi. Kita akan bertemu lagi saat kita ada waktu luang. Kedua penjaga itu tersenyum. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Momo-ngomong, aku masih belum tahu namamu. Keduanya hanya berbalik dan kembali menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang tersenyum, Su Ping. Su Ping. Keduanya tercengang. Nama yang asing. Namun mereka tidak terlalu memikirkannya. Setelah keduanya pergi, kerumunan di sekitar juga menyambut Qin Fei Yang dengan antusias. Setelah beberapa kata salam, Qin Fei Yang dan Mu Qing pergi. Segera. Dua remaja putra memasuki kota Sky Thunder. Salah satunya bertubuh kekar, tinggi 1,9 meter. Tubuh bagian atasnya terbuka, dan seluruh tubuhnya penuh dengan daya ledak. Dia tampak sangat gagah berani. Yang lainnya tingginya sekitar 1,8 meter. Dia cukup kurus, mengenakan jubah putih, dan rambut hitamnya menutupi bahunya. Dia memegang seruling giyok di tangan kirinya. Ada senyuman tipis di wajahnya, dengan aura ilmiah. Pemuda berbudiluhur itu bertanya, pernahkah Anda mendengar nama Su Ping? Tidak. Tria kekar itu menggelengkan kepalanya. Pemuda berbudiluhur itu tersenyum tipis, orang ini agak menarik. Kita harus memperhatikannya. Dia bukan siapa-siapa. Tidak perlu. Tria kekar itu mengerutkan kening dengan sedikit rasa jijik di wajahnya. Jangan meremehkan dia. Kalau tidak, kamu mungkin akan berakhir seperti Luo Yi. Tria muda yang sopan itu tersenyum. Jangan selalu membandingkan Luo Yi si idiot itu denganku. Dan jangan selalu bertingkah angkuh dan perkasa. Kalau kamu membuatku kesal, suatu hari nanti aku akan melumpuhkanmu. Tria kekar itu menatap pemuda berbudiluhur itu dan melangkah pergi. Melumpuhkan aku. Saya khawatir Anda tidak memiliki kemampuan itu. Tria muda yang beradab itu berbisik. Cahaya aneh muncul di matanya, lalu dia mengikutinya tanpa tergesa-gesa. 389. Pagoda Pil. Pagoda kuno ini mendarat di tengah alun-alun di tengah kota. Tinggi dan megah. Ketika Qin Fei Yang mengikuti Mu Qing dan tiba di luar alun-alun, aura kuno segera mengenai wajahnya. Sulit membayangkan berapa tahun pil pagoda telah ada. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pil pagoda, cahaya berkedip di kedalaman matanya. Saat dia berpikir bahwa api guntur surgawi ada di dalam, dia tidak bisa menahan perasaan bersemangat. Mu Qing melirik Qin Fei Yang dan juga mengangkat kepalanya untuk mengukur pagoda pil. Dia berkata sambil tersenyum, apakah kamu sangat bersemangat dan tidak sabar untuk masuk sekarang? Qin Fei Yang menganggu. Kalau begitu bekerja keras, jika kamu tidak lulus ujian, lupakan pil pagoda, kamu bahkan tidak akan bisa mendekati gerbang. Mu Qing berkata sambil tersenyum. Di sekitar alun-alun, ada seorang penjaga yang berjaga di setiap jarak yang ditentukan. Kecuali jika seseorang adalah murid pil pagoda, seseorang bisa melupakan untuk melangkah masuk. Saya pasti akan masuk. Qin Fei Yang bergumam diam-diam. Dia datang untuk api guntur surgawi. Sekarang setelah benda itu berada tepat di hadapannya, bagaimana dia bisa menyerah? Ayo pergi. Aku akan mengajakmu mendaftar. Mu Qing tersenyum dan berjalan menuju aula di samping. Aula yang terletak di pinggir alun-alun ini menempati area hanya seluas 50 hingga 60 meter dan hanya memiliki total dua lantai. Di luar aula, terjadi antrian yang sangat panjang. Ada pria dan wanita, lebih dari 100 orang. Meski ada banyak orang, tempat ini luar biasa sepi. Semua orang diam. Dan orang-orang ini juga tidak tua. Mereka pada dasarnya berusia antara 14 dan 25 tahun. Kakak Su, cepat berbaris. Juga, dilarang membuat keributan di sini. Jika melanggar, kamu akan didiskualifikasi. Mu Su'er berkata dengan suara rendah. Qin Fei yang menganggup dan berjalan di belakang orang terakhir. Melihat ruang pendaftaran, matanya berkedip. Mu Qing dan adiknya juga mundur ke samping. Mu Su'er berkata dengan lembut, Saudaraku, kekuatannya lebih kuat dari yang kita bayangkan. Iya. Mu Qing menganggup dan bertanya, apa nama seni pertempuran yang dia gunakan untuk membunuh dua pria kekar itu? Mu Su'er berkata, menurutku itu disebut ultimate. Mu Qing berkata, jika aku tidak salah, ultimate seharusnya menjadi seni pertarungan. Seni pertempuran yang sempurna. Mata Mu Su'er bergetar. Bukan hanya dia seorang raja pertempuran tujuh bintang, namun bakat alkimianya juga sangat tinggi, dan dia bahkan telah menguasai seni pertempuran yang sempurna. Latar belakang seperti apa yang dimiliki Qin Fei yang ini? Saudaraku, bisakah mata mahatahumu melihat tingkat kekuatan spiritualnya? Mu Su'er bertanya dengan lembut. Tidak. Saya harus menunggu sampai Ol Seingai berevolusi sebelum saya bisa melihat kekuatan mental seseorang. Tapi saya yakin kekuatan spiritualnya sangat kuat. Mu Qing berbisik. Hmm. Tiba-tiba, dia sepertinya menemukan sesuatu dan menoleh untuk melihat jalan di belakangnya. Di sana, dua orang berjalan mendekat. Itu adalah pemuda terpelajar dan pria kekar. Pemuda halus itu sepertinya merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia juga mengangkat kepalanya untuk melihat Mu Qing dan saudara perempuannya, mengangguk sambil tersenyum. Mu Qing juga tersenyum dan membuang muka. Mu Su'er berbisik, aku tidak menyangka mereka akan datang. Pil Tower hanya merekrut murid setiap lima tahun sekali. Akan aneh jika mereka tidak datang. Mu Qing tertawa dengan suara rendah. Pemuda halus dan pria kekar melirik ke ruang pendaftaran dan berjalan langsung untuk berbaris di belakang Qin Fei Yang. Keduanya mengukur Qin Fei Yang, tetapi ekspresi mereka berbeda. Pemuda halus itu sedikit penasaran. Pria kekar itu memasang ekspresi menghina di wajahnya. Setengah jam kemudian. Akhirnya, giliran Qin Fei Yang. Pendaftarannya sangat sederhana. Dia hanya perlu menyebutkan namanya. Adapun apa yang terjadi setelah itu, orang-orang di ruang pendaftaran tidak menjelaskan apapun dan langsung membiarkan Qin Fei Yang pergi. Berjalan keluar dari aula, Qin Fei Yang mendatangi Mu Qing dan saudara perempuannya dan mengerutkan kening. Apakah kamu tahu aturan penilaiannya? Saya khawatir di antara semua orang yang datang untuk mendaftar, hanya Anda yang tidak mengetahuinya. Ayo pergi. Aku akan memberitahumu pelan-pelan di jalan. Mu Qing menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Setelah penjelasan Mu Qing dan saudara perempuannya, Qin Fei Yang memahami bahwa penilaian dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah menguji kemauan. Yang kedua adalah menguji kekuatan mental. Yang ketiga adalah menguji kendali seseorang terhadap api alkimia. Yang keempat adalah menguji alkimia. Ini juga merupakan penilaian akhir. Penilaian akan dimulai sebulan kemudian. Seseorang harus lulus semua penilaian untuk memasuki pill tower. Adapun situasi spesifiknya. Ketika waktu penilaian tiba, dia secara alami akan mengetahuinya, jadi saudara kandungnya tidak menjelaskan banyak hal. Mu Qing berkata, Saudara Su, saya ingin tahu apakah kamu memperhatikan dua orang di belakangmu. Apa yang salah? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Dia melihat mereka, tapi dia tidak memasukkannya ke dalam hati. Pemuda yang beradab itu adalah putra dari kepala suku Matahari Ungu. Namanya Si Yun. Tria Kekar itu adalah putra kepala suku Kura-Kura Hitam. Namanya Yan Si. Dikatakan bahwa kekuatan mental kedua orang ini sangat mengerikan. Mereka mungkin menjadi saingan kuat kita. Kata Mu Qing. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, Tidak masalah. Saya tidak akan bersaing dengan mereka dalam hal apapun, selama saya bisa memasuki pill tower. Itu benar. Mu Qing berkata sambil tersenyum. Qin Fei Yang melirik kedua bersaudara itu dan berkata sambil tersenyum, Saudaramu, Nona Su Er, masih ada yang harus saya tangani. Saya permisi dulu. Mu Su Er berkata, Apakah kamu memerlukan bantuan? Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Tidak, ini hanya masalah kecil. Mu Qing berkata sambil tersenyum, Oke, setelah selesai, Datanglah ke rumah hujan musim semi untuk menemukan kami. Oke. Qin Fei Yang mengangguk, Lalu berbalik dan berjalan ke jalan lain. Mu Su Er menghela nafas. Dia benar-benar orang yang sulit. Itulah mengapa aku tertarik padanya. Mu Qing tersenyum dan cahaya aneh muncul di matanya. Pada saat yang sama, Alice Qin Fei Yang terjalin erat. Dia selalu merasa sangat tidak nyaman tinggal bersama Mu Qing dan saudara perempuannya. Dia bahkan memiliki ilusi bahwa saudara-saudaranya telah melihatnya melalui dirinya. Dia telah melihat banyak orang pintar dari kota Iron Ox hingga hari ini. Tapi ini pertama kalinya seseorang membuat jantungnya berdebar-debar. Terlebih lagi, Dia merasa kedua orang ini bahkan lebih misterius darinya. Terutama Mu Qing, Dia selalu memberi orang rasa misteri yang tak terduga. Hal ini membuatnya tidak ingin terus berinteraksi dengan mereka berdua. Karena dia sudah memikirkannya matang-matang. Tidak perlu sama sekali. Bagaimanapun, Cepat atau lambat dia akan pergi. Selama mereka tidak menghalanginya untuk merebut api guntur langit, Apapun motif saudara-saudaranya tidak ada hubungannya dengan dia. Jika mereka menghalanginya, Dia juga tidak akan menunjukkan belas kasihan. Menemukan gang yang sepi, Qin Fei yang memasuki kastil kuno dan menyalin pukulan ketujuh dari formula karakter pertempuran tanpa mempedulikan apa yang terjadi di luar. Di luar. Setelah itu, Banyak anak muda memasuki kota Sky Thunder setiap hari. Mereka semua mengincar pil pagoda. Pada akhirnya, Itu benar-benar seperti yang dikatakan oleh pelayan rumah hujan musim semi. Kota Sky Thunder penuh sesak. Banyak orang mendirikan tenda di luar kota. Waktu berlalu. Sebulan kemudian, Qin Fei yang hanya menyalin setengah dari pukulan ketujuh. Kecepatannya bisa dikatakan sangat berkurang. Tapi Qin Fei yang tidak terlalu marah. Bagaimanapun, Itu semua sesuai ekspektasinya. Fiuh. Dia menarik lengannya, Menghela nafas panjang, Dan menutup formula enam kata ilahi. Kemudian, Dia mengeluarkan liontin giok dan meminum setetes cairan transparan. Luhong membuka matanya dan berkata sambil tersenyum, Kami telah berada di negeri terlupakan selama setengah tahun. Qin Fei yang menghela nafas, Benar, Waktu benar-benar berlalu. Saya ingat ketika kalian pergi ke perbendaharaan seni bela diri, Dongfang Yue dan Shao Jian mengatakan bahwa Aula Suci akan mengadakan kompetisi dalam setengah tahun. Ini harus dimulai sekarang. Kata Luhong. Qin Fei yang terkejut dan mengangguk. Itu benar. Kenapa? Apakah anda masih ingin berpartisipasi? Aku tidak tertarik, Tapi... Pada titik ini, Luhong memandang Fatso dan Wolf King, Menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kedua orang ini pasti tidak ingin melewatkan kesempatan Untuk ikut bersenang-senang ini. Fatso membuka matanya dan berkata dengan sedih, Jangan menyeret kami ke dalam hal ini. Tuan gendut dan saudara serigala hanya punya satu pikiran sekarang, Dan itu adalah mengasingkan diri. Wolf King berkata, Itu benar, Menerobos menjadi kaisar perang adalah hal yang utama. Siapa yang tidak tahu apa yang kalian pikirkan? Karena kami tidak berada di ibu kota maka kalian mengatakan ini. Jika kita berada di ibu kota sekarang, Aku khawatir kalian akan menjadi orang pertama yang ikut bersenang-senang. Luhong memandang mereka dengan jijik. Percaya atau tidak, Aku tidak akan bicara omong kosong denganmu. Gendut, Pergilah mengasingkan diri. Iya, Pergilah mengasingkan diri. Manusia dan serigala menutup mata mereka Dan dengan cepat memasuki kondisi kultivasi. Qin Fei yang memandang mereka dan tidak bisa menahan tawa. Olah suci seharusnya sangat ramai hari ini, Tapi kota guntur langit akan lebih semarak hari ini. Api guntur surgawi, Aku harus mendapatkannya. Qin Fei yang mengepalkan tangannya, Matanya bersinar karena tekat. Memadamkan. Di saat berikutnya, Dia meninggalkan kastil. Ketika dia tiba di alun-alun di depan pil pagoda, Alun-alun besar itu sudah dipenuhi lautan manusia, Dan suaranya memekatkan telinga. Saudara Su, Mengapa kamu baru ada di sini sekarang? Saya pikir kamu sudah lupa. Mu Qing dan Mu Su R keluar dari kerumunan Dan menatap Qin Fei yang tanpa daya. Dia mengatakan bahwa dia akan pergi ke restoran Chun Yi Untuk mencarinya setelah dia selesai dengan urusannya, Tetapi pada akhirnya. Selama sebulan penuh, Dia bahkan tidak melihat bayangan hantu. Mereka yang belum mengetahuinya akan mengira orang ini telah menghilang dari muka bumi. Qin Fei yang memasuki alun-alun, Berjalan di depan mereka berdua, Dan berkata sambil tersenyum, Bagaimana saya bisa melupakan masalah penting seperti itu? Mu Qing berkata, Segera. Qin Fei yang mengangguk. Tiba-tiba, Dia merasakan aura pembunuh mendatanginya. Dia berbalik dan melihat Luoyi menatapnya dengan kebencian di kerumunan tidak jauh dari sana. Dan pemuda halus dan pria kekar berada di samping Luoyi. Ekspresi kedua orang itu tidak berubah sama sekali sejak sebulan lalu. Pemuda halus itu memandang Qin Fei yang dengan rasa ingin tahu dan bahkan mengangguk ke arah Qin Fei yang dengan ramah. Sementara pria kekar itu masih terlihat meremehkan. Qin Fei yang tersenyum pada pemuda halus itu, Berbalik untuk melihat Mu Qing dan Mu Qing, Dan berkata dengan cemberut, Bukankah kualifikasi suku pertempuran Raja Cerah untuk berpartisipasi dalam kompetisi telah dicabut? Mu Qing tertegun dan bertanya balik, Kamu tidak tahu. Qin Fei yang mengerutkan kening dan berkata, Apa yang saya ketahui? Wajah Mu Qing berkedut dan berkata tanpa daya, Kamu bahkan tidak tahu tentang masalah sebesar ini. Apakah kamu berada di Sky Thunder City bulan ini? Kakak Su, seperti ini. Penguasa kota awalnya ingin mencabut kualifikasi suku Raja Cerah dan sudah memberikan perintah. Tetapi kemudian, pemimpin suku Raja Cerah, Luoguang, Secara pribadi datang ke kota Sky Thunder dan meminta maaf kepada kedua penjaga itu. Pada akhirnya, dia menemui penguasa kota untuk memohon keringanan hukuman Dan membujuknya dengan segala cara agar berubah pikiran. Luoguang bahkan pergi ke rumah hujan musim semi untuk mencarimu. Dia sepertinya ingin meminta maaf padamu, Tapi kamu tidak ada di sana. Mu Su E R tersenyum. Jadi begitu. Qin Fei yang tercerahkan. Mu Qing bertanya dengan rasa ingin tahu, Saudara Su, apa sebenarnya yang kamu lakukan bulan ini? Setelah menyelesaikan urusan pribadiku, Aku berkultivasi di luar kota. Qin Fei yang tersenyum tipis dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Dia menatap Luo Yi lagi, Dan ada kilatan dingin di kedalaman matanya. 390. Setengah jam kemudian. Hampir semua orang yang mengikuti penilaian telah tiba. Ada lebih dari 10 ribu orang. Astaga. Saat ini. Dua sosok menerobos udara dan tiba. Mereka mendarat di tangga di depan pil pagoda. Salah satunya adalah pemimpin penjaga. Yang lainnya adalah seorang pria parubaya. Dia mengenakan jubah putih yang pas dengan rambut putih di pelipisnya, Membuat orang merasakan perubahan. Dia berdiri di sana dengan tangan di belakang punggungnya. Matanya tenang dan dia memancarkan kekuatan menindas yang kuat. Mu Qing berbisik, Saudara Su, Dia adalah gubernur kota-kota Sky Thunder. Mata Qin Fei yang berbinar. Ketika gubernur kota dan pemimpin penjaga tiba, Alun-Alun menjadi sunyi. Itu sangat sunyi. Gubernur kota memandang orang-orang di Alun-Alun dan berkata, Semua orang tahu peraturannya, Jadi saya tidak akan banyak bicara. Sekarang kita akan memulai putaran pertama penilaian kemauan. Ada pun yang belum datang akan didiskualifikasi. Setelah berbicara, Gubernur kota menganggup kepada pemimpin penjaga. Di bawah tekanan saya, Jika Anda bisa bertahan selama 10 nafas, Anda akan melewati ronde pertama. Begitu pemimpin penjaga selesai berbicara, Tekanan mengejutkan keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, Itu menyelimuti seluruh Alun-Alun. Orang-orang di Alun-Alun tiba-tiba merasa Seolah-olah ada gunung besar yang menekan kepala mereka. Kaki mereka gemetar, Wajah mereka menjadi pucat dan butiran keringat muncul. Tekanan yang begitu kuat, Itu seharusnya menjadi kaisar tempur bintang 8. Qin Fei yang bergumam. Tekanan dari kaisar tempur bintang 8 Bukanlah ancaman baginya. Ketika dia berada di kota Yan, Dia bisa menahan tekanan Yan Nanshan Ketika dia baru membuka gerbang potensi tingkat pertama. Terlebih lagi, Dia telah membuka gerbang potensi tingkat ketiga. Namun, Dia bisa menahannya, Tapi bukan berarti orang lain bisa menahannya. Tekanan dari kaisar tempur sudah cukup Untuk mengintimidasi semua orang di lapangan. Celepuk. Satu demi satu, Anak-anak muda itu jatuh ke tanah. Wajah mereka dipenuhi ketidakberdayaan. Mereka tidak mau menerimanya. Karena sekali terjatuh berarti Mereka kehilangan kualifikasi Untuk melanjutkan penilaian. Adapun orang yang jatuh, Tekanannya juga hilang, Dan dia meninggalkan tempat kejadian dengan tenang. Sepuluh napas berlalu dengan cepat. Hanya tersisa seribu orang di alun-alun. Dengan kata lain, Penilaian putaran pertama menyisihkan Sembilan dari sepuluh orang. Itu sangat kejam. Ujian putaran pertama sudah selesai. Bagi yang tersingkir, Harap segera meninggalkan panggung. Komandan penjaga berteriak Sambil menarik kembali auranya. Saat tekanan dihilangkan, Kecuali Qin Fei Yang, Tubuh semua orang menjadi lunak, Dan mereka jatuh ke tanah, Terengah-engah. Keringat berjatuhan seperti hujan, Menetes ke tanah. Mu Qing dan Musue Er juga sama. Hem. Penguasa kota dan komandan penjaga Melirik kerumunan, Dan ketika mereka melihat Qin Fei Yang, Sedikit kejutan muncul di mata mereka. Sepertinya terlalu mencolok. Ketika Qin Fei Yang memperhatikan ekspresi mereka, Matanya sedikit berkedip. Ia pun berpura-pura membungkuk Dan meletakkan tangan di atas lutut Sambil terengah-engah seperti sapi. Wajah tuan kota berkedut. Bukankah ini terlalu disengaja? Tidak bisakah kamu berpura-pura sedikit lagi? Anak kecil yang menarik. Dia berbisik, Siapa namanya? Komandan penjaga berbisik, Dia adalah pemuda yang melukai Luoyi. Saya pikir namanya adalah Su Ping. Su Ping. Penguasa kota bergumam pada dirinya sendiri Saat matanya berkedip. Dalam waktu kurang dari seratus nafas. Semua orang yang tersingkir Meninggalkan alun-alun. Selanjutnya, Mari kita mulai tes kekuatan spiritual. Komandan penjaga berteriak. Lebih dari seribu orang yang tersisa di alun-alun Juga mendapatkan kembali kekuatan mereka. Mereka bangkit dan memandang komandan penjaga Dengan penuh harap. Hanya mereka yang telah mencapai kekuatan spiritual Tingkat kelima yang dapat memasuki putaran penilaian berikutnya. Komandan penjaga melambaikan tangannya, Dan 20 meja kayu muncul, Tersusun rapi di bawah tangga. Kemudian, Dia mengeluarkan 20 batu spiritual Dan meletakkannya di atas 20 meja kayu. Semuanya, Berbaris satu per satu. Jangan berkelahi. Ayo mulai. Saat suara komandan penjaga turun, 20 orang yang berdiri di depan Segera melangkah maju Dan menekankan tangan mereka pada batu spiritual. Sebagai akibat, Hanya kekuatan spiritual dua orang Yang mencapai tingkat kelima, Dan sisanya gagal. Komandan penjaga berteriak, Mereka yang lulus penilaian, Berdiri di sisi kanan, Dan mereka yang tidak, Segera pergi. Aneh. Kinfei yang mengerutkan kening. Saudara Su, Ada apa? Mu Su'er memandangnya dengan bingung. Kinfei yang berkata, Biarkan saja mereka yang belum mencapai Kekuatan spiritual tingkat kelima pergi, Mengapa repot-repot? Mu Su'er tercengang. Dia mengerucutkan bibirnya dan tersenyum, Saudara Su, Kamu salah. Apa yang salah? Kinfei yang bingung. Jika Anda tidak mengujinya, Bahkan jika Anda belum mencapai Kekuatan spiritual tingkat kelima, Anda akan berpura-pura menjadi Kekuatan spiritual tingkat kelima. Selain itu, Tidak semua orang mengetahui Tingkat kekuatan spiritual mereka. Banyak dari orang-orang ini Belum pernah dites sebelumnya. Dan beberapa remaja, Saya khawatir mereka bahkan Belum memadatkan kekuatan spiritual mereka. Mu Su'er tersenyum. Itu benar. Kinfei yang mengangguk. Tiba-tiba, Dia memperhatikan Luoyi Dan dua lainnya sedang berjalan ke arahnya. Pada saat itu, Dia tidak bisa menahan diri Untuk tidak mengangkat alisnya. Dia berpura-pura tidak melihatnya Dan menatap batu spiritual di depannya. Mereka bertiga berjalan ke sisi Kinfei yang Melihat ini, Ada kilatan cahaya di mata Mu Qing dan adiknya. Luoyi melirik ke arah penguasa kota Dan berkata dengan suara rendah, Apakah kamu berani bersaing dengan kami? Kinfei yang pura-pura tidak mendengarnya. Melihat dia diabaikan, Wajah Luoyi menunjukkan sedikit permusuhan. Dia mencibir, Apa? Anda tidak berani? Kinfei yang masih mengabaikannya. Luoyi hampir menjadi gila. Su Ping, Jangan melangkah terlalu jauh. Yan Xi, pria kekar, Juga memiliki tatapan tajam di matanya. Ah! Kinfei yang tercengang. Dia menoleh untuk melihat Luoyi dan bertanya, Apakah kamu berbicara dengan saya? Mu Qing dan saudara perempuannya Saling memandang dengan senyuman di wajah mereka. Orang ini sangat pandai berpura-pura. Aku tidak sedang berbicara denganmu. Apakah aku sedang berbicara dengan hantu? Luoyi menggeram. Dia sangat marah hingga asap keluar dari kepalanya Dan matanya merah. Jangan gelisah, Jangan gelisah. Ini salahku. Kinfei yang mengulurkan tangan dan menepuk pundaknya. Dia bertanya lagi, Apa yang baru saja kamu katakan? Bajingan. Luoyi hampir menjadi gila. Jadi ternyata semua pembicaraan itu sia-sia belaka. Jika bukan karena penilaian, Dan jika bukan karena penguasa kota dan komandan penjaga Yang mengawasi dari atas, Dia pasti akan marah besar. Ku bilang, Jika kamu punya nyali, Bersainglah dengan kami. Dia mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Bersaing. Kinfei yang terkejut dan menggelengkan kepalanya. Tidak tertarik. Tidak tertarik atau tidak berani. Pria kekar, Yan Xi, Memandangnya dengan jijik. Hmm. Kinfei yang mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung, Apakah aku memprovokasimu? Yan Xi berkata, Kamu tidak memprovokasiku, Tapi aku hanya tidak menyukaimu. Bukan. Oke. Kinfei yang menganggup dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Siapa yang memaksamu untuk melihat? Jika kamu tidak menyukaiku, Jangan lihat, Idiot. Siapa yang kamu sebut idiot? Katakan lagi jika Anda punya nyali. Wajah Yan Xi menjadi gelap, Dan tatapan tajam di matanya menjadi lebih intens. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu. Pergilah sejauh mungkin. Kinfei yang meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan memalingkan wajahnya. Tangan besar Yan Xi yang seperti kipas tiba-tiba mengepal erat, Mengeluarkan suara pecah. Mata Luo Yi berkilat dan berkata sambil tersenyum, Yan Xi, tenanglah. Tidak ada gunanya marah pada sampah semacam ini. Sampah. Mu Qing dan Musue memandangnya dengan bingung. Mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana orang ini masih memiliki wajah Untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Kalau dipikir-pikir, Siapakah orang yang ditakuti oleh Kinfei yang seperti anjing liar Dan melarikan diri dengan panik? Bukankah itu menamparkan wajahnya sendiri? Menyadari tatapan kakak dan adiknya, Luo Yi mencipir. Sekarang kita berkompetisi dalam alkimia. Jika dia bahkan tidak berani berkompetisi, Apa jadinya dia jika bukan sampah? Ngomong-ngomong, Kamu seharusnya menjadi temannya, kan? Mengapa kamu tidak bersaing dengan kami? Apakah kamu punya nyali? Luo Yi memprovokasi. Arogan. Mata Musue menjadi dingin. Tapi Mu Qing memelototinya dan menatap Luo Yi sambil tersenyum. Meskipun kekuatanmu tidak terlalu bagus, Kudengar kamu sangat berbakat dalam alkimia. Beraninya kami bersaing denganmu. Ketika dia mendengar bagian pertama kalimatnya, Luo Yi sangat marah. Dia bahkan ingin mencari kesempatan untuk memberi pelajaran pada kakak dan adiknya. Namun ketika dia mendengar bagian kedua kalimatnya, Senyuman puas muncul di wajahnya. Setidaknya kamu tahu apa yang baik untukmu, Tidak seperti beberapa orang yang jelas-jelas sampah dan tetap berpura-pura tenang. Menjijikan sekali. Luo Yi melirikin Feiyang dan mencipir. Rasa jijik di wajah Musue menjadi semakin kuat. Dia berbisik, Saudara Su, kamu harus bersaing dengannya agar dia tidak selalu mendapat masalah denganmu. Mu Qing berkata, itu benar. Mungkin kamu bahkan bisa memancing Master Menara keluar. Tuan Menara. Qin Feiyang sedikit terkejut dan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Rumor mengatakan bahwa Master Menara berada di lantai atas pil pagoda. Jika bakat alkimia seseorang memuaskannya, dia akan muncul. Dan dia akan menerima orang itu sebagai murid terakhirnya dan secara pribadi mengajari orang itu alkimia. Namun dalam sejarah, tidak ada seorang pun yang mampu membuatnya khawatir. Kata Mu Qing. Qin Feiyang mengangkat kepalanya dan melihat bagian atas pil pagoda. Matanya berkedip. Berhentilah mencari. Dengan bakat alkimiamu, kamu ingin menjadi murid terakhir Master Menara. Itu hanyalah mimpi belaka. Luo Yi mencibir. Qin Feiyang menutup telinga. Awalnya, dia ingin tetap low profile. Karena, jika tidak ada yang memperhatikannya, tingkat keberhasilan merebut Api Guntur Surgawi akan lebih tinggi. Jika dia terlalu menonjol, setiap gerakan dan perkataannya akan diperhatikan oleh orang lain. Pada saat itu, pasti akan menimbulkan banyak masalah yang tidak perlu. Tetapi jika dia dihargai oleh Master Menara dan diterima sebagai murid terakhirnya, lain ceritanya. Api Guntur Surgawi milik Master Menara. Selama dia bisa menjadi murid terakhir Master Menara, akan ada lebih banyak peluang dan akan lebih mudah untuk merebutnya. Sepertinya dia harus mengubah strateginya. Suara mendesing. Matanya berkedip dan dia menoleh untuk melihat Luo Yi dan dua lainnya. Ketiga orang ini bisa dimanfaatkan. Dia tersenyum tipis dan bertanya, bagaimana kamu ingin berkompetisi? Sepakat. Mereka bertiga tercengang. Qin Feiyang berkata, bukannya kamu ingin berkompetisi. Sekarang aku sudah setuju, kenapa kamu masih terlihat tidak mau. Jika anda tidak mau, lupakan saja. Saudara Su, menurutku kamu salah paham. Mereka berdualah yang ingin bersaing denganmu, bukan aku. Saya hanya orang yang ingin ikut bersenang-senang. Pemuda Anggun, Si Yun, tersenyum. Qin Feiyang memandang pemuda Anggun itu. Dia, yang telah melihat banyak orang, dapat melihat sekilas bahwa orang ini jauh lebih sulit untuk dihadapi daripada Luo Yi dan Mu Qing. Kamu hanya memiliki sedikit keberanian. Terima kasih telah menonton.